Setelah Mouji selesai berbicara, Mouji menatap Mouji dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia berkata tanpa berkata apa-apa, kamu idiot atau aku yang idiot? Kenapa kamu tidak bilang kamu bisa terbang? Ucapan Mouji terhenti tiba-tiba. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Mouji semakin tinggi dan tinggi darinya. Ia tanpa sadar menunduk dan berseru, kebenar-benar bisa terbang. Mouji mendarat di tanah dan berkata dengan serius, benar sekali, semua yang kukatakan itu benar. Setelah itu, dia mengangkat tangannya lagi dan retakan seperti lubang hitam muncul di kehampaan. Saat tatapan Mouji bersentuhan dengan lubang hitam itu, dia merasa sedikit pusing. Dia merasakan bahwa retakan di lubang hitam itu mengarah ke dunia yang tak berujung. Ruang di sekelilingnya tiba-tiba bergetar dan dia menyadari bahwa dia merasa seperti sedang mengambang di lautan yang mengamuk. Untungnya, lubang hitam itu segera kembali ke keadaan semula. Mo King Che menghirup udara dingin. Tanpa menunggunya bertanya, Mouji melanjutkan, ini adalah kekosongan yang telah kurobek. Jangan berpikir bahwa lubang hitam ini tepat di depanmu. Begitu kau memasukinya, itu sama saja dengan memasuki kekosongan yang luas. Jaraknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Di dalam kehampaan yang luas, bila angin apapun akan mampu mengubahmu menjadi ketiadaan. Kau benar-benar kakekku. Haruskah kau mengajariku? Apakah ini kultivasi? Mo King Che merasa gelisah. Dia akhirnya mempercayai kata-kata Mouji dan meraih lengannya. Jika bukan karena planet di Yuan, dia mungkin masih memiliki keraguan. Namun, planet di Yuan telah ditemukan, dan dikatakan bahwa binatang buas di planet di Yuan sangat kuat. Mengapa Mo King Che mengatakan bahwa itu tidak mungkin? Mo King Che menepis tangan Mo King Che tanpa berkata apa-apa. Kau benar-benar tidak seperti nenekmu. Tidak apa-apa asalkan aku sepertimu. Ajari aku, aku akan membawamu ke rumah nenek. Ucapan Mo King Che agak tidak jelas. Ayo pergi. Mo Wu Ji mengangguk. Dia tidak pernah berniat meninggalkan Mo King Che sendirian di bumi. Setelah dia pergi, dia juga tidak berniat untuk kembali. Mendengar perkataan Mo Wu Ji, Mo King Che segera mengemasi pakaiannya. Ayo pergi. Eh, lupakan saja, aku akan memanggilmu kakek saja. Setelah sedikit tenang, Mo King Che memegangi dahinya. Dia benar-benar tidak sanggup memanggil seseorang yang lebih muda dari kakeknya. Namun, dia merasa bahwa Mo Wu Ji mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, dia juga merasa bahwa Mo Wu Ji memang kakeknya. Ada seseorang di sini. Tepat saat Mo Wu Ji selesai berbicara, terdengar ketukan di pintu. Mo King Che sedikit bingung, jarang ada orang yang mengetuk pintunya saat dia tinggal di sini. Sebelum dia bisa membuka pintu, suara ketukan menjadi lebih keras. Mo King Che buru-buru membuka pintu dan seorang pria dan wanita muncul. Kamu Mo King Che, Putri Mo Si, tanya wanita itu setelah melihat Mo King Che. Mo King Che merasakan firasat buruk di hatinya, tetapi dia tetap mengangguk. Benar sekali. Wanita itu mengangguk dan berkata, Mo King Che, tahukah kamu bahwa ayahmu berhutang sejumlah uang kepada kita? Hati Mo King Che hancur. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini meminta uang saat ini. Dia berkata tanpa daya, aku tahu tentang ini, tetapi apakah aku terlihat seperti seseorang yang punya uang untuk membayar kalian kembali? Jika saya punya uang, saya tidak akan tinggal di tempat ini. Wanita itu berkata dengan tenang, jika kamu tidak punya uang, kamu bisa menggunakan barang lain sebagai jaminan. Asalkan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh keluargamu. Mo King Che langsung mengerti. Dengan wajah dingin, dia berkata, kalian juga kesini untuk resep obat itu. Jelaslah bahwa motif keluarga sia diketahui oleh pihak kasino, dan mereka ingin menghentikannya sebelum dia menyerahkan formula itu kepada keluarga sia. Jika Anda memiliki rumusnya, Anda dapat melunasi utang Anda. Kalau tidak, kau bisa pergi bersama kami saja. Wanita itu masih tanpa ekspresi. Ayo, formulanya ada padaku. Bawa aku ke kasino dan aku akan menyerahkannya langsung kepada bosmu. Mo Wu Ji menghentikan Mo King Che yang hendak melanjutkan bicaranya. Kalau saja lautan kesadarannya tidak belum pulih sepenuhnya, keinginan spiritualnya pasti sudah menyebar ke segala arah. Sebelum lautan kesadarannya pulih, dia tidak ingin menggunakan kemauan spiritualnya. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya dipersiapkan, untuk pemulihan lautan kesadarannya, dan dia juga tidak ingin menggunakannya untuk beberapa semut. Bahkan jika kasino tidak datang mencarinya hari ini, Mo Wu Ji akan datang mencarinya setelah lautan kesadarannya pulih. Sembilan dari sepuluh perjudian ditipu. Bahkan tanpa pergi ke kasino, dia tahu bahwa Mosi kemungkinan besar ditipu oleh kasino. Mereka tidak hanya menipu uang, mereka bahkan memotong tangan Mosi. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak layak disebut kaisar abadi. Anda ingin pergi ke kasino. Wanita itu menatap Mo Wu Ji dengan heran. Ketika dia menyadari bahwa Mo Wu Ji tampak mirip dengan Mo King Che, dia tampaknya memahami maksud Mo Wu Ji. Pimpin jalannya, kata Mo Wu Ji dengan tidak sabar. Baiklah. Wanita itu tidak membuang kata-kata lagi, dan segera berbalik untuk pergi. Mo King Che bahkan lebih pendiam. Jika dia tidak tahu bahwa Mo Wu Ji adalah seorang kultifator, dia pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri bersamanya. Tetapi sekarang Mo Wu Ji sudah menjadi seorang kultifator, dalam pikirannya, tidak menjadi masalah berapa banyak penjahat yang dimiliki seorang kultifator. Di puncak kutub selatan, sebuah kapal terbang berbentuk oval perlahan turun dari langit dan berhenti di sini. Saat kapal terbang itu berhenti, pintu kabin terbuka, dan seorang pria dengan beberapa bekas luka di wajahnya keluar. Pria ini tingginya setidaknya 1,9 meter, dan bertubuh kekar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah samar. Di belakang laki-laki itu, ada seorang laki-laki gemuk bertubuh sedang. Lebih dari sepuluh orang dengan warna kulit berbeda telah mengelilingi mereka, dan menyapa, instruktur Sili, penegak bintang Kan R. Pria dengan beberapa bekas luka di wajahnya ini adalah ahli nomor 1 di planet Diyuan, Sili, dan juga instruktur utama seluruh planet. Dan pria gemuk itu adalah tokoh nomor 2 di Federasi Navigasi Luar Angkasa, Kan R, yang kedua setelah penegak bintang pertama, Yu Yu Yu. Akan tetapi, meskipun kedudukan Sili tidak setinggi Kan R, pengaruhnya di Federasi Navigasi Luar Angkasa melampaui Kan R, bahkan setingkat dengan Yu Yu Yu. Wajah Sili sangat serius, dan dia mengangguk, mengapa saya tidak melihat Kasan Wo. Kepala Diakon Kasan Wo pergi ke kota Kisu di Tiongkok. Kudengar ada seorang siswa yang mendapat nilai sempurna dalam ujian bintang 3 muncul di sana. Orang yang berbicara adalah anggota Dewan Federasi Wolf. Sili sedikit mengernyit. Dari sudut pandangnya, ada banyak siswa yang mendapat nilai sempurna dalam ujian bintang 3 setiap tahun, dan itu akan baik-baik saja selama mereka bekerja keras. Apakah ada kebutuhan untuk pergi ke sana secara pribadi? Wolf tahu apa yang dipikirkan Sili saat dia melihat ekspresinya, dan buru-buru menjelaskan, itu bukan nilai penuh untuk ujian tertulis, tetapi nilai penuh untuk ujian fisik. Dia mendapat nilai penuh untuk semua tes fisik. Apa? Ada murid seperti itu? Sili bertanya dengan kaget, matanya berbinar. Alasan dia kembali kali ini adalah untuk mengawasi perekrutan mahasiswa, dan kenyataannya, dia tahu betul bahwa hampir mustahil untuk merekrut yang terbaik dari yang terbaik. Planet di Yuan tidak memiliki yang terbaik dari yang terbaik, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali ke bumi. Iya, dia tidak hanya mendapat nilai sempurna untuk semua tes fisik, total waktu tesnya pun kurang dari dua jam, kata Wolf buru-buru. Cepat, kirim aku ke kota Kisu sekarang, segera. Sili bahkan tidak berpikir untuk memasuki rumah untuk beristirahat, dan berkata dengan mendesak. Situasi di planet di Yuan semakin memburuk dari hari ke hari, dan potensinya sendiri sudah mencapai batasnya. Memimpin semua orang di planet di Yuan bukanlah sesuatu yang dapat dia lakukan. Pada saat ini, menemukan seseorang yang lebih kuat darinya untuk dirayu adalah tugas yang paling mendesak dan penting. Setelah bertahun-tahun di planet di Yuan, tidak ada seorang pun yang lebih mengerti daripada Sili betapa pentingnya memiliki seorang pemimpin yang kuat. Untuk lulus ujian bintang 3 dengan nilai penuh dalam waktu kurang dari dua jam, bahkan dia tidak dapat melakukannya saat itu. Bukannya dia tidak bisa melakukannya, tetapi dia jauh dari itu. Of, Tan Zen Man memuntahkan setegup darah, dan tersandung ke Observatory Plaza Kota Kisu. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Setelah membunuh empat ahli dari keluarga Xia dengan satu tebasan, Tan Zen Man berpikir bahwa keluarga Xia tidak akan menghadapinya secepat itu. Yang tidak dia duga adalah dia tertembak saat meninggalkan bandara Jufeng di Kota Kisu. Kalau saja pihak lain tidak ingin membunuhnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Dia berlari kencang dan akhirnya mencapai Observatory Plaza. Namun, setelah dia tertembak, dia berlari sekuat tenaga, dan akibatnya paru-parunya terluka. Tempat ujian bintang 3 Federasi Navigasi Luar Angkasa di Provinsi Kainan adalah Observatory Plaza, dan itu juga merupakan cabang kecil. Jika Federasi Navigasi Luar Angkasa tidak dapat menolongnya, maka dia hanya bisa menunggu kematian. Tan Zen Man, apakah kamu mencoba melarikan diri dari tanggung jawab setelah membunuh seseorang? Sebelum Tan Zen Man bisa melangkah ke ruang ujian Federasi Navigasi Luar Angkasa, dia dihentikan oleh dua orang. Anda Tan Zen Man, seorang pria yang tingginya hampir dua meter berlari keluar karena terkejut. Kamu Kepala Penegah Hukum Kasan Wo. Tan Zen Man sudah putus asa ketika dia dihentikan oleh keluarga Sia. Pada saat ini, dia benar-benar melihat Kasan Wo. Orang harus tahu bahwa Kasan Wo jelas merupakan salah satu dari lima orang teratas di seluruh Federasi Navigasi Luar Angkasa. Dia telah melihatnya di televisi lebih dari sekali. Kasan Wo berkata dengan gelisah, Benar sekali, aku Kasan Wo. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka? Ketika Kasan Wo tiba, dia tidak dapat menemukan Tan Zen Man, jadi hatinya dipenuhi kecemasan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tan Zen Man benar-benar akan mengambil inisiatif untuk mundur. Setelah gelisah, dia menyadari bahwa pinggang kanan Tan Zen Man sudah ternoda darah. Salah satu orang yang menghentikan Tan Zen Man keluar, mengulurkan tangannya ke arah Kasan Wo dan berkata, Kepala Penegah Hukum Kasan Wo, Tan Zen Man baru saja membunuh empat orang. Kami akan membawanya pergi. Kasan Wo akhirnya mengerti dari mana asal luka-luka Tan Zen Man. Tanpa ragu, dia berteriak, Tan Zen Man adalah seorang jenius bintang tiga dari Federasi Navigasi Luar Angkasa. Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi kamu tidak punya hak untuk membawanya pergi. Dia begitu marah hingga tidak mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan pihak lain. Orang-orang ini terlalu sombong. Apakah begitu? Ria yang mengatakan bahwa dia ingin membawa Tan Zen Man pergi mencibir, saya dari keluarga Sia Federasi. Kepala Penegah Hukum Kasan Wo, apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Sia saya dapat dibunuh dengan mudah? Kasan Wo tiba-tiba terdiam. Jika ada eksistensi yang paling ditakuti oleh Federasi Navigasi Luar Angkasa, tentu saja itu adalah keluarga Sia. Solusi penyempurnaan tubuh keluarga Sia adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh Federasi Navigasi Luar Angkasa. Karena solusi ini, keluarga Sia akan mengambil jumlah uang yang tak terbayangkan dari Federasi Navigasi Luar Angkasa setiap tahun. 852 Bawa dia pergi. Melihat Kasan Wo terdiam, pria yang mengaku dari keluarga Sia itu mencibir, dan pria lainnya pergi untuk menangkap Tan Zen Man. Of! Cahaya putih menyala, diikuti cipratan darah. Pria yang menangkap Tan Zen Man jatuh ke tanah, matanya masih terbuka lebar. Ada lubang berdarah di tenggorokannya, dan belati sepanjang tiga inci tertancap di tanah di belakangnya. Belati ini benar-benar telah menembus tenggorokannya. Seorang pria jangkung dengan aura gagah berani melangkah keluar. Ia menatap pria yang tersisa dan berkata, keluarga Sia tidak dapat merampas kejeniusan Federasi Navigasi Luar Angkasa kita. Instruktur utama Sili. Kasan Wo memanggil dengan gembira saat melihat pria itu. Sili, bahkan jika kamu adalah kepala instruktur Federasi Navigasi Luar Angkasa, kamu tidak dapat membunuh anggota keluarga Sia. Teriak pria yang tersisa dari keluarga Sia. Sili bahkan tidak peduli dengan pria ini, dan malah menatap Tan Zen Man dengan hangat, kamu tidak jahat. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa sombongnya keluarga Sia, mereka tidak dapat mengambil seorang anggota Federasi Navigasi Luar Angkasa. Kepala penegak hukum Kasan Wo, segera atur perawatan Tan Zen Man, lalu aku akan membawanya pergi. Dalam perjalanan menuju kota Kisu, Sili sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Tan Zen Man lulus ujian bintang 3 dengan nilai penuh, dan keluarga Sia ingin membawanya pergi, tetapi dia membunuh 4 dari mereka. Ketika Tan Zen Man melarikan diri kembali ke kota Kisu, dia dicegat oleh keluarga Sia. Keluarga Sia saya selalu menghormati Federasi Navigasi Luar Angkasa, dan juga Anda, Instruktur Sili. Namun, keluarga Sia ku tidak takut pada Federasi Navigasi Luar Angkasa milikmu. Keluarga Sia ku tidak dapat membunuh siapapun, bahkan Federasi Navigasi Luar Angkasa sekalipun. Suara dingin terdengar. Mengikuti suara itu adalah seorang pria berjubah kuning. Pria ini tingginya 1,85 meter. Dia jelas seorang pria, tetapi wajahnya oval, yang membuatnya tampak agak aneh. Di belakang pria ini, ada 5 pria berotot berjubah coklat. Sia Feng Kuang. Sili bisa mengabaikan anggota keluarga Sia lainnya, tapi dia tidak bisa mengabaikan Sia Feng Kuang ini. Nama Sia Feng Kuang tidak diberikan olehnya, melainkan oleh Planet Diyuan. Saat itu, pria berwajah oval inilah yang membunuh banyak sekali binatang buas di Planet Diyuan. Begitu orang ini memasuki mode bertarung, dia akan bertindak gila-gilaan. Terlepas dari apakah lawannya adalah manusia atau binatang buas, dia tidak akan mundur sampai dia membunuh mereka. Meskipun Sili belum pernah bertarung melawannya sebelumnya, dia tahu bahwa dia juga seorang kultifator yang kuat. Sekarang Sili tahu bahwa Sia Feng Kuang jauh lebih lemah darinya, dia tidak bisa membunuh Sia Feng Kuang. Pada awalnya tidak banyak ahli di bumi, jadi kematian Sia Feng Kuang merupakan kehilangan besar. Kau bukan tandinganku. Bahkan jika kalian semua menyerangku bersamaan, kau bukan tandinganku, kata Sili dengan tenang. Haha, aku tidak bertarung denganmu saat itu bukan karena aku takut padamu, tetapi karena Federasi Navigasi Luar Angkasa milikmu adalah dermawan keluargaku. Hari ini, izinkan aku melihat apakah kau, Sili, memiliki hak untuk menjadi nomor satu. Saat Sia Feng Kuang melangkah ke arah Sili, dia memberi perintah, bawa pergi wanita yang membunuh klan Siaku. Bunuh siapapun yang mencoba menghentikanmu. Ya, kelima pria berjubah coklat yang mengikuti Sia Feng Kuang menyerbu ke arah Tan Zen Man. Sili mendengus dingin dan meninju Sia Feng Kuang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan enam sinar cahaya dingin melesat keluar. Puh-puh-puh. Enam aliran darah berceceran keluar. Termasuk anggota klansia yang tertinggal di Observatory Plaza, kenamnya jatuh ke tanah, leher masing-masing tertusup pisau. Tan Zen Man menatap kosong ke enam orang di tanah, jantungnya sedikit bergetar. Tadi, saat ke enam orang itu menyerangnya, dia sudah bereaksi. Namun, karena luka-lukanya, dia bahkan tidak berhasil mencabut belatinya. Namun, Sili mampu membunuh enam orang dengan enam belati terbang sekaligus. Kemampuan ini jelas jauh lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, dia dapat melihat dengan jelas kekuatan senjata dingin. Jika dia menggunakan pistol, dia pasti tidak akan dapat membunuh enam orang sekaligus. Ledakan. Tinju Sili beradu dengan Tinju Xia Feng Kuang. Xia Feng Kuang terpental dan memuntahkan setegup darah di udara. Kau, Xia Feng Kuang terjatuh ke tanah, menatap Sili dengan kaget. Dia yakin bahwa setelah dia meninggalkan planet di Yuan, kekuatan Sili telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Saat itu, Sili jelas tidak sekuat ini. Informasi klansianya salah. Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah. Katakan pada Tuan Xia Yu bahwa Federasi Navigasi Luar Angkasa dan klansia masih menjadi mitra. Sili berkata dengan tenang sambil menatap Xia Feng Kuang yang sedang berbaring di tanah. Xia Feng Kuang tidak menjawab perkataan Sili, tetapi malah mengeluarkan sebuah silinder sepanjang dua inci dari pinggangnya dan melemparkannya. Seberkas cahaya cemerlang melesat ke langit. Meski saat itu siang hari, berkas cahaya cemerlang itu tetap membubarkan kabut abu-abu di langit. Sili menatap kembang api yang melesat ke langit, mengerutkan kening dan berkata, Xia Feng Kuang, tidak masalah berapa banyak orang yang kau dapatkan dari klansia. Jika klansiamu berani menggunakan senjata api di kota Kisu, jangan salahkan Federasi Navigasi Luar Angkasa karena bersikap tidak sopan. Xia Feng Kuang hanya menatap dingin ke arah Sili, tidak mengatakan sepatah katapun. Apakah begitu? Tiba-tiba terdengar suara. Setelah itu, Sili terkejut saat mengetahui ada orang tambahan di alun-alun. Dia sebenarnya adalah seorang pria yang sangat muda. Siapa kamu? Jantung Sili berdebar kencang. Setelah bertarung dengan binatang buas di planet Diyuan selama bertahun-tahun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang di depannya ini lebih menakutkan daripada kebanyakan binatang buas. Meskipun pihak lain belum bergerak, aura yang menekan itu membuat Sili sulit bernapas. Dia, Sili, masih merupakan ahli nomor satu, dan bahkan telah mengalami pertemuan ajaib di planet Diyuan. Bagaimana dia bisa ditekan dengan mudah? Kekuatan tekad Sili yang telah dipupuk melalui pertarungan melawan binatang buas selama bertahun-tahun, membuatnya meraung, melangkah maju, dan meninju. Karena kau sangat percaya pada tinjumu, aku akan meninjumu juga. Sambil berbicara, pria itu juga meninju. Kaca, Sili dapat mendengar dengan jelas tulang-tulang di tinjunya hancur. Sama seperti Xia Feng Kuang, dia memuntahkan setegup darah di udara. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Sili jatuh ke tanah, matanya masih dipenuhi keterkejutan. Sia Zi, pemuda itu berkata pelan sambil berjalan perlahan ke arah Sili. Tan Zen Man bergegas mendekat dan membantu Sili berdiri. Dia menatap pemuda itu dengan panik dan berkata, kamu tidak bisa membunuh instruktur Sili. Haha, Xia Zi terkekeh, jika aku, Xia Zi, ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Awalnya, saya pikir datang ke kota Kisuh hanya jalan pintas. Saya tidak berpikir bahwa saya benar-benar perlu berakting. Tan Zen Man berkata dengan cemas, jika kau tidak membunuh instruktur Sili, aku akan memberitahumu rahasiaku. Tan Zen Man sangat jelas mengapa keluarga Xia ingin menangkapnya. Itu karena dia punya rahasia. Xia Zi berhenti dan menatap dingin ke arah Tan Zen Man, bicaralah. Tan Zen Man dapat dengan jelas merasakan tatapan dan dingin yang menentukan hidup dan matinya. Tatapan itu bagaikan ular berbisa yang menatapnya. Ia menahan rasa takut di hatinya dan berkata, seorang ahli dari dunia lain mengajariku seni bela diri. Ia menyuruhku menunggunya di sini pada awal bulan depan. Ia akan datang ke sini untuk terus mengajariku. Xia Zi berkata dengan dingin, baiklah, aku akan datang lagi di awal bulan depan. Jika kalian berdua meninggalkan area Star Gazing Plaza, aku akan memusnahkan semua orang di Space Navigation Federation. Aku juga akan membunuh semua orang di keluarga Tanmu. Tentu saja, kamu juga akan mati. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan dua jarum perak dan melemparkannya. Kedua jarum itu, yang setipis bulu sapi, dengan akurat menusup dadatan Zen Man dan Sili. Setelah itu, Xia Zi melambaikan tangannya lagi dan sebilah pedang tak berwujud menebas leher Kan R yang datang bersama Sili. Saat Kan R jatuh, dia masih tidak tahu bagaimana dia meninggal. Setelah melakukan semua ini, Xia Zi benar-benar berbalik dan pergi. Meskipun iklim dan lingkungan telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir dan banyak orang ingin meninggalkan bumi, keamanan publik masih dianggap baik. Namun, keamanan publik masih dianggap baik. Dengan begitu banyak orang yang terbunuh di Star Gazing Plaza, orang-orang di sekitarnya telah dibujuk untuk pergi. Seluruh Star Gazing Plaza juga dikarantina. Mereka yang berpartisipasi dalam ujian Bintang 3 juga dibujuk untuk pergi. Hanya staf Federasi Navigasi Luar Angkasa, Kasanuo, Sili, dan Tan Zenman yang tersisa di Alun-Alun. Tidak ada gunanya. Aku tahu kamu ingin menundanya beberapa hari. Xia Zi ini sangat menakutkan sehingga aku bahkan tidak berani membayangkannya. Bahkan beberapa binatang buas yang kuat di planet di Yuan tidak sekuat dia. Setelah Alun-Alun menjadi tenang, Sili memuntahkan setegup darah dan berkata perlahan. Tidak, aku tahu kalau senior itu benar-benar lebih kuat dari Xia Zi. Kata Tan Zenman dengan cemas. Sili tercengang. Sejak kapan begitu banyak ahli muncul di bumi? Setelah beberapa saat, dia bertanya, Apakah kamu yakin orang itu lebih kuat dari Xia Zi? Tahukah Anda bagaimana Xia Zi membunuh Kaner tadi? Itu adalah pedang legendaris yang terbuat dari kibatin. Saya selalu berpikir bahwa hal seperti itu tidak ada. Saya tidak berharap hal itu benar-benar ada. Kali ini, Tan Zenman tidak begitu yakin. Dia berkata dengan ragu, Senior yang mengajariku itu seharusnya tidak lebih lemah darinya. Sili menghela nafas, Jika seorang ahli seperti Xia Zi pergi ke planet di Yuan, Aku pasti akan menyerahkan posisi instruktur nomor satuku kepadanya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia ingin tetap tinggal di bumi. Huh. Beberapa dari mereka terdiam. Setelah beberapa saat, Sili melanjutkan, Katakan pada senior itu untuk tidak datang. Dia jelas bukan tandingan Xia Zi. Jika aku mendengar bahwa seseorang dapat mengajar murid sepertimu sebelum aku bertemu Xia Zi, Aku pasti akan mengundangnya. Sekarang dia ada di sini, Itu hanya satu kehidupan lagi. Tan Zenman menggelengkan kepalanya, Dia tidak akan datang. Aku hanya ingin menunda Xia Zi sementara aku mencarinya. Sili menatap Tan Zenman tanpa berkata apa-apa. Ternyata ada pemikiran yang naif di dunia ini. Kita sudah sampai. Kalian berdua bisa turun dan masuk bersamaku. Wanita di kursi penumpang depan membuka pintu dan berkata kepada Mo Uji dan Mo King Che. Kakek, ini adalah kasino Si Guan. Ini adalah kasino terbesar di kota Ping Hai, Dan juga salah satu dari sepuluh kasino teratas di dunia. Mo King Che berbisik kepada Mo Uji. Setelah beberapa jam berinteraksi, Dia tidak keberatan lagi dipanggil kakek. Mo Uji mengangguk. Di depan mereka ada dua gedung pencakar langit kembar yang megah. Ada lebih dari sepuluh petugas keamanan yang berpatroli di alun-alun. Di antara kedua menara, Ada empat kata yang ditulis secara vertikal, Si Guan Chong Lomerate. Mo Uji mengabaikan wanita itu dan berjalan langsung ke menara di sebelah kanan. Saluran penyimpanan rohnya telah melihat berbagai tempat hiburan dan aulah perjudian. Sebuah pertemuan sedang diadakan di lantai atas menara di sebelah kanan. 853. Saat dia berjalan memasuki gedung yang didekorasi mewah itu, Mo Uji tiba-tiba mendesah dalam hatinya. Kalau ini adalah Kosmos Age atau Dunia Abadi, Dia tidak akan menginjakan kaki di gedung ini. Dia akan langsung menggunakan jejak tangan energi unsur abadinya Untuk mengubah kedua bangunan ini menjadi debu. Namun, Ia tidak dapat melakukan itu di sini. Ini adalah bumi, Tempat ia dilahirkan, Planet induknya. Ada banyak orang tak bersalah di gedung ini. Sejak dia mulai berkultivasi, Dia sudah memahami jenis ketekunan dalam daunnya. Alasan mengapa dia memandang rendah daun yang tidak berperasaan Adalah karena dia memiliki kegigihannya sendiri dan batas kemampuannya sendiri. Daunnya makin disempurnakan hari demi hari Karena dia memiliki hati nurani yang bersih dan mampu berpegang teguh pada hatinya sendiri. Karena itulah dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengubah gedung ini menjadi debu. Bahkan, dia tidak membunuh orang yang membunuh Mo si saat itu. Sebaliknya, dia datang ke sini untuk menyelidiki. Belenggu yang tak terlihat itu tampaknya telah putus. Pada saat ini, Mohuji merasakan lautan kesadarannya menjadi dingin. Awalnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan lautan kesadarannya untuk pulih. Namun, tiba-tiba pulih tanpa peringatan apapun. Kaca. Belenggu kultivasi Mohuji juga telah hancur. Sebuah dunia baru muncul di hadapan Mohuji. Lautan kesadarannya, yang telah berkembang berkali-kali lipat setelah kelahiran kembali nirvanik, berkembang sekali lagi. Selain itu, keinginan spiritualnya menjadi lebih padat dan lautan kesadarannya menjadi lebih stabil. Energi dao dari langit dan bumi berputar di sekitar Mohuji. Energi itu berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam spiritualitas dao Mohuji. Hal ini membuatnya tampak lebih biasa saja. Akhirnya aku mencapai tahap kaisar abadi menengah. Hati Mohuji tiba-tiba menjadi tenang. Dia mengerti lebih banyak hal. Terkadang, tingkat kultivasi seseorang tidak hanya membutuhkan energi spiritual abadi yang padat dan hukum tingkat puncak untuk maju. Baru saja, dia maju dari puncak tahap kaisar abadi awal ke tahap kaisar abadi menengah. Itu bukan karena hukum langit dan bumi, tetapi karena hukumnya sendiri telah mengalami terobosan. Inilah daunnya, daunnya yang abadi dan fana. Segala sesuatu ada di dunianya sendiri. Sekarang ada pengejaran yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Meskipun pengejaran ini masih samar, dia tahu bahwa suatu hari, pengejaran ini akan menjadi lebih jelas. Saat Mohuji berhenti, Mo King Che yang mengikutinya dari belakang pun ikut berhenti tanpa sadar. Tepat saat pria dan wanita yang membawa Mohuji ingin memarahi mereka, mereka merasakan energi yang tak terbatas dan tak terkira. Mereka tidak dapat merasakan energi yang tak terbatas ini, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan betapa tidak berartinya mereka. Di hadapan energi ini, mereka seperti semut. Tidak, dia bahkan tidak bisa dianggap seekor semut. Untungnya aura ini tidak muncul lama sebelum menghilang tanpa jejak. Ketika mereka melihat Mohuji lagi, mereka merasa bahwa Mohuji telah menjadi lebih biasa. Bahkan seorang pejalan kaki akan lebih menarik perhatian daripada Mohuji. Kakek, Mo King Che kembali sadar dan memanggil dengan cemas. Mohuji membelai rambut Mo King Che dan mendesah, King Che, jalan yang kau lalui bersamaku ditakdirkan untuk sepi, bahkan lebih sepi dari yang kau kira. Kakek, aku tidak takut. Aku sudah terbiasa sendirian, kata Mo King Che. Mohuji menggelengkan kepalanya, kau tidak mengerti kesepian macam apa yang kumaksud. Sebelum kita pergi, jika kau punya teman, pergilah dan ucapkan selamat tinggal pada mereka. Mungkin saya tidak akan mempunyai kesempatan untuk kembali lagi di masa mendatang. Silakan ikuti aku ke atas. Wanita yang membawa Mohuji masuk sebenarnya merasa hormat terhadap Mohuji. Kalian tunggu di luar. Setelah berjalan ke lantai atas gedung si guan, wanita yang membawa Mohuji dan Mo King Che berkata kepada Mo King Che dan hendak mengetuk pintu. Itu karena bos terlalu peduli dengan barang di tangan Mo King Che. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengganggu rapat bos saat ini. Tidak perlu. Mohuji melangkah maju, tetapi sebelum dia sempat menyentuh wanita itu, wanita itu tanpa sadar mundur. Sebelum wanita yang membawa Mohuji ke sini bisa bereaksi, Mohuji telah menendang pintu ruang rapat hingga terbuka. Peng! Pintu hancur berkeping-keping, dan semua orang di ruang rapat berdiri karena terkejut. Itu kamu! Pria di ujung meja mengenali Mo King Che yang berdiri di belakang Mohuji dan langsung berteriak, beraninya kau. Keamanan, potong kaki orang ini. Dialah yang memberi perintah untuk mencari Mo King Che, tetapi dia tidak menyangka Mo King Che berani menendang pintu ruang pertemuan di lantai atas kasino si guan. Pupu! Petugas keamanan tidak datang, dan setelah dua kali semburan darah, pria yang mengatakan ingin memenggal kaki Mohuji tiba-tiba kehilangan kakinya, dan seluruh tubuhnya jatuh ke kursi berlengan yang luas. Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Mereka yang bisa duduk di sini untuk rapat tentu saja bukan orang biasa, dan pada dasarnya mereka semua setidaknya sudah terlatih. Namun, tidak seorang pun tahu bagaimana Mohuji memotong kaki Feiyuki. Ini karena Mohuji dan Mo King Che bahkan tidak melakukan gerakan menyerang apapun ketika mereka masuk. Siapa kamu? Kapan aku? Feiyuki, menyinggungmu. Meskipun kakinya dipotong oleh Mohuji, tangan Feiyuki masih meraih senjatanya. Dia menginginkan formula milik keluarga Mo, tetapi dia bahkan tidak bergerak. Sepertinya aku tidak salah menuduhmu. Aku hanya menendang pintumu sekali, dan kau ingin memenggal kakiku. Ketika tangan Mohi dipotong di tempat ini, itu juga perintahmu, kan? Mo Uji berkata dengan acuh tak acuh. Si Mu, Feiyuki yang berwajah pucat mengulanginya dengan ragu. Dia tampak mencoba mengingat siapa Mohi, tetapi pada saat berikutnya, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Mo Uji. Meskipun Feiyuki telah melepaskan beberapa tembakan, ia hanya berhasil mengenai satu peluru. Peluru lainnya tampaknya tidak berfungsi dan tidak dapat ditembakkan dari senjatanya. Tidak perlu melihat senjatamu. Aku hanya memintamu untuk menembakkan satu peluru. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menembakkan satupun. Mendengar perkataan Mo Uji, Feiyuki tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati sebuah peluru melayang di depan Mo Uji. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Mo Uji bukanlah sosok yang bisa mereka ganggu. Aku tidak tahu. Feiyuki hanya berhasil mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia merasa keinginannya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dia tanpa sadar berkata, lengan Mo Si dipotong oleh Hong Yi. Dia memasang jebakan agar Mo Si menggadaikan propertinya dan kau tidak perlu melanjutkannya. Siapa Hong Yi? Nada bicara Mo Uji sedikit dingin. Seorang pria botak berusia lima puluhan berkata dengan datar, saya Hong Yi, dan sayalah yang memotong lengan Mo Si. Tatapan mata Mo Uji menyapu ke arah mereka semua, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa aura setiap orang membawa jejak roh jahat yang penuh dendam. Untuk bisa masuk ke ruang konferensi kasino, mereka semua memiliki tangan berdarah. Mo Uji menghela nafas, baiklah. King Che, kita berangkat dulu. Dengan itu, Mo Uji berbalik dan pergi. Mo King Che tidak tahu mengapa kakeknya membiarkan mereka pergi, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia sudah tahu bahwa kakek Mo Uji bukanlah orang biasa. Kakek, ini bukan lift. Melihat Mo Uji benar-benar membawanya ke ujung koridor, Mo King Che buru-buru berteriak. Aku tahu, ketika Mo King Che mendengar tiga kata ini, dia terkejut karena ternyata dia sudah terjatuh ke tanah. Dia menoleh ke lantai atas, dan merasa bahwa kakeknya terlalu baik. Jika dia mampu, dia pasti tidak akan memotong kaki Fei Yuki begitu saja. Paling tidak, dia akan melumpuhkan Hong Yi itu. Orang ini sangat kuat, baru setelah Mo Uji menghilang, Fei Yuki berkata dengan suara gemetar. Hong Yi juga menyekak keringat di dahinya, dia tampaknya tanpa sadar telah mengungkapkan pikiran batinnya. Cepatlah pergi, itulah yang dipikirkan semua orang di ruang konferensi. Akan tetapi, saat pikiran itu muncul di benak mereka, ruangan di sekeliling mereka seakan terdistorsi, dan mereka merasakan seolah-olah hati mereka akan hancur. Kakek, apakah kita terbang ke bawah? Mo King Che sama sekali melupakan rasa takutnya, dan bertanya dengan heran. Itu tidak benar-benar terbang, itu hanya melangkah turun. Ikutilah di belakangku, dan kau akan segera tahu. Mo Uji tersenyum. Dengan kemampuannya, tingkat kultivasi Mo King Che tentu akan meningkat pesat jika dia membawanya untuk berkultivasi. Mo King Che mengepalkan tangannya karena gelisah, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi padanya. Setelah beberapa saat, dia sedikit tenang, dan bertanya, Kakek, mengapa kakek membiarkan Hong Yi pergi? Dia adalah orang yang membunuh ayahku. Saat Mo King Che berbicara, dia tanpa sadar berbalik untuk melihat ruang konferensi di lantai paling atas. Namun, saat dia melihat dua lantai teratas dipenuhi lapisan kabut abu-abu yang perlahan menghilang, rahangnya ternganga. Jelas, dua lantai teratas telah menghilang dan berubah menjadi debu. Menara kembar itu awalnya memiliki tinggi yang sama, tetapi menara di sebelah kanan jelas lebih pendek. Kalau saja debu tidak hilang seluruhnya, dia pasti mengira matanya sedang mempermainkannya. Suara Mo Chi terdengar, King Che, dunia kultivasi berkali-kali lebih kejam daripada dunia fana. Anda harus ingat, jangan menunjukkan belas kasihan kepada musuh Anda. Menunjukkan belas kasihan kepada musuh sama saja dengan bersikap kejam kepada diri sendiri. Akan tetapi, Dao saya punya batasnya sendiri, dan saya punya prinsip sendiri. Jika itu adalah kultivator lain, seperti Kaisar Abadi Lunkai. Barangkali dia tidak hanya akan menghancurkan lantai teratas gedung pencakar langit Si Guan, dia bahkan mungkin menghancurkan seluruh planet. Ada banyak hal yang Mo Chi tidak bisa ajarkan pada Mo King Che, dan hanya bisa mengandalkan pengalamannya sendiri. Iya, kakek. Mo King Che buru-buru menjawab, dia telah melihat sisi pembunuh Mo Wu Ji, dan bagaimana dia dengan mudah mengubah dua lantai menjadi ketiadaan. Ternyata, tidak ada seorang pun yang tersisa di dua lantai gedung pencakar langit itu. Kehendak spiritual Mo Wu Ji telah menyapu keluar, dan dia dengan mudah melihat bahwa Tan Zen Man terluka parah. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa Tan Zen Man sebenarnya terjepit oleh jarum pengatur jiwa seorang kultivator. Akan tetapi, ia tak peduli akan hal ini, pandangannya tertuju pada bagian belakang sebuah desa pegunungan kecil. Ada sebuah makam yang ditutupi rumput, dan di depan makam itu ada sebuah batu nisan. Di atasnya tertulis, makam Nenek Wen Xiaoki, didirikan oleh cucu perempuanku yang tidak berbakti, Mo King Che. Kakek, izinkan aku membawamu ke makam Nenek. Aku sendiri yang mengukir batu nisannya. Mo King Che tidak meneruskan ucapannya, karena dia melihat ekspresi Mo Wu Ji tampak sedikit aneh. 854. Setelah itu, Mo King Che merasa sedikit pusing, dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati dirinya berdiri di depan makam Neneknya. Makam Nenek diukir dengan tangannya sendiri, dan karena dia tidak tahu cara melakukannya, dia mengukir dua kalimat sederhana sesuai dengan format yang ada dalam pikirannya. Kakek, bagaimana caranya kita, Mo King Che tidak melanjutkan setelah mengucapkan kalimat itu. Kakek mampu membawanya keluar dari gedung yang tingginya puluhan lantai, maka tidak aneh jika ia dapat membawanya ke makam Nenek dalam waktu yang sesingkat itu. Dia tidak berani melanjutkan bertanya karena dia melihat kesedihan di mata Mo Wu Ji. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa kakeknya juga sama seperti dirinya, manusia biasa, bukan makhluk abadi. Dulu ia selalu merasa bahwa kakeknya tidak berperasaan, tega meninggalkan Neneknya yang begitu menyayanginya dengan sepenuh hati. Tetapi setelah Mo Wu Ji menjelaskan semuanya kepadanya, dia merasa bahwa kakek ini sangatlah ilusif. Hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kakeknya sangat nyata, dan bahkan paling menyedihkan. Ini karena Nenek tahu sebagian jawabannya, Sia Ruoyin tahu sebagian jawabannya, dan hanya kakek di depannya ini yang tidak tahu apa-apa. Dia merasa bahwa sudah sepantasnya Nenek menggunakan caranya sendiri untuk menipu kakek. Sia Ruoyin juga merasa bahwa adalah benar baginya untuk menggunakan metodenya sendiri untuk menipu kakek. Melihat rumput liar di makam Neneknya, Mo King Che merasa sedikit bersalah. Untuk mencari nafkah, dia hanya kembali mengunjungi Neneknya satu kali yaitu pada saat Festival King Ming. Mo Wu Ji berdiri di depan makam Wen Xiaoki selama beberapa jam, tetapi dia masih tidak bergerak. Mo King Che tidak memiliki kemampuan Mo Wu Ji, jadi dia hanya bisa duduk di samping dan menunggu. Baru saat matahari mulai terbenam, Mo Wu Ji menghela nafas. Ia mengangkat tangannya dan menyingkirkan semua rumput di sekitar makam Wen Xiaoki. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk kristal abadi bermutu tinggi untuk mengelilingi makam, dan menanam beberapa bunga abadi. Awalnya dia ingin memindahkan makam Wen Xiaoki ke dunia kekalnya, tetapi dia akhirnya menyerah pada ide ini. Meskipun dia telah bereinkarnasi, dia tidak begitu jelas tentang reinkarnasi. Meskipun dia telah berkultivasi ke tahap kaisar abadi, ada beberapa hal yang tidak dapat dia sentuh. Wen Xiaoki adalah manusia biasa, dan belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jika dia mengirim jasadnya ke dunia abadi, dia tidak tahu apakah itu akan memengaruhi reinkarnasinya. Setelah Wen Xiaoki bereinkarnasi, dia pasti tidak akan mengingat apapun dari kehidupan sebelumnya. Mo Wu Ji juga tidak ingin memengaruhi reinkarnasi Wen Xiaoki. Kakek, kau telah menanam begitu banyak bunga yang indah di sini. Aku khawatir bunga-bunga itu akan segera ditebang, kata Mo King Che saat melihat Mo Wu Ji menanam bunga-bunga itu dengan serius. Tidak seorang pun akan menyentuh benda-benda di sini. Mo Wu Ji berdiri dan melemparkan puluhan bendera formasi. Segala sesuatu di sekitarnya perlahan menghilang, dan akhirnya, tidak ada yang tersisa. Di mana makam nenek? Mo King Che bertanya dengan kaget. Mo Wu Ji menatap kosong ke tempat neneknya menghilang. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku sudah melindunginya. Bahkan jika bumi tidak ada lagi, tidak ada yang bisa memengaruhi nenekmu. Dia telah menyiapkan arai Dharma tingkat abadi. Arai Dharma ini tidak akan rusak bahkan jika planet ini meledak. Begitu formasi ini diserang, dia akan dapat merasakannya bahkan jika dia berada di ujung bumi. Dalam susunan ini, ia meninggalkan jejak keinginan spiritualnya. Mo King Che menghela napas lega. Dia benar-benar ingin bertanya mengapa kakek meninggalkan nenek dan memilih wanita jahat bernama Si Arwo Yin. Namun, dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Meskipun Mo Wu Ji tampak lebih mudah darinya, dia tetaplah kakeknya. Kakek, kita mau ke mana? Mo King Che bisa merasakan suasana hati Mo Wu Ji yang sedang tertekan, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Ayo kita pergi ke keluarga Xia. Keluarga Xia telah mendapatkan cukup banyak uang dari formulaku, dan sudah waktunya untuk mengembalikannya. Setelah itu, Mo Wu Ji perlahan berjalan menuruni bukit. Melihat kakeknya tidak menggunakan teknik abadi untuk membawanya pergi, tetapi memilih berjalan saja, Mo King Che tidak berani bertanya lebih jauh lagi. Keluarga Xia dianggap sebagai salah satu keluarga teratas di dunia. Di bumi, tidak lebih dari 10 keluarga yang dapat disebut sebagai keluarga federal, dan keluarga Xia adalah yang pertama disebut sebagai keluarga federal. Namun, keluarga Xia tidak memiliki banyak bisnis. Selain hotel-hotel mewah di kota-kota besar, mereka hanya memiliki perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi milik keluarga Xia berlokasi di kota Jingyang. Kota Jingyang memiliki total 11 distrik, dan distrik Lianmai adalah distrik ke-11. Hanya ada satu perusahaan di distrik ini, dan itu adalah keluarga Xia. Selain pabrik farmasi milik keluarga Xia, ada juga pusat pembudidayaan kebun herbal milik keluarga Xia, pusat penelitian obat-obatan, pusat pemurnian obat-obatan. Selain itu, ada juga berbagai fila milik keluarga Xia. Para karyawan pabrik farmasi keluarga Xia semuanya dapat tinggal di fila mereka sendiri, yang menunjukkan betapa kayanya keluarga Xia. Mo Wu Ji menghentikan Mo King Che di depan papan nama besar. Papan nama itu berada di samping jalan selebar delapan jalur, dan ada sederet kata di atasnya, perusahaan farmasi keluarga Xia, dilarang masuk orang yang tidak berwenang. Beberapa ratus meter dari papan nama ini ada sebuah gerbang besar. Setidaknya ada tujuh hingga delapan petugas keamanan yang berjaga di sekitar gerbang. Kakek, ini adalah distrik Lian Mai di kota Jingyang. Tanpa izin, Anda tidak diizinkan memasuki distrik Lian Mai. Melihat Mo Wu Ji menghentikannya di luar distrik Lian Mai, Mo Wu Ji buru-buru menjelaskan. Kehendak spiritual Mo Wu Ji telah memindai seluruh dunia, dan dia sangat jelas bahwa keluarga Xia hanya memiliki satu pusat penelitian obat-obatan, dan hanya satu pusat produksi obat-obatan. Mo Wu Ji mengangguk, kalau begitu, jangan masuk. Kita lihat saja di sekitar sini. Distrik Lian Mai, distrik penyempurnaan Meridian. Hanya sebuah rumus yang tidak lengkap, dan mereka berani menyebutnya penyempurnaan Meridian. Terlepas dari lengkap atau tidaknya, rumus ini telah diteliti olehnya bertahun-tahun yang lalu, dan dia tidak bermaksud membiarkan keluarga Xia terus menggunakannya untuk menghasilkan banyak uang. Meskipun distrik Lian Mai hanya memiliki bisnis keluarga Xia, distrik itu sama sekali tidak sepi. Sebaliknya, karena jumlah karyawan di sini terlalu banyak, seluruh distrik Lian Mai praktis seperti kota di dalam kota. Tentu saja, tempat yang paling ramai adalah area produksi body tempering solution milik keluarga Xia. Semua pabrik di sini saling terhubung. Pada saat ini, sudah waktunya bekerja, dan setiap pabrik dipenuhi dengan deru mesin dan manusia. Namun, pada saat ini, semua orang merasakan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Gempa bumi. Teriakan keras terdengar, dan semua orang di pabrik dan pusat penelitian bergegas keluar. Itu memang gempa bumi, dan semua pabrik dan pusat penelitian berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Akan tetapi, makin keras pabrik-pabrik itu berguncang, makin sedikit pula yang runtuh. Hal ini memberi jalan keluar bagi orang-orang yang melarikan diri. Antara hidup dan mati, semua orang berlarian dengan panik. Orang-orang yang berhasil melarikan diri segera berlari ke tempat terbuka atau ke lapangan. Investasi keluarga sia di distrik Lian Mai sudah pasti mendunia. Meskipun ada banyak sekali pabrik, vila, dan pusat penelitian di sini. Ada juga banyak lapangan, lapangan sepak bola, dan bahkan lapangan golf kelas atas. Setelah semua orang melarikan diri ke ruang terbuka tersebut, mereka menyadari bahwa guncangan hanya terjadi di pusat-pusat penelitian dan pabrik-pabrik obat. Setelah mereka melarikan diri, mereka tidak merasakan getaran apapun. Sekalipun tidak ada gempa bumi, mereka masih dapat melihat dengan jelas guncangan pabrik-pabrik itu. Setelah kepanikan awal, beberapa peneliti langsung berpikir untuk membawa serta informasi yang paling penting bersama mereka. Mereka segera mengambil buku catatan mereka, dan kemudian beberapa folder. Seketika mereka terkejut saat mengetahui bahwa begitu mereka mengangkat benda tersebut, kaki mereka terasa seperti beratnya seribu kilogram, dan mereka bahkan tidak mampu melangkah maju setengah langkah. Ketika mereka melemparkan benda yang ada di tangan mereka ke bawah, mereka tampak telah memperoleh kembali kekuatannya. Keadaan aneh ini membuat mereka tidak berani menyentuh apapun di sini lagi, dan mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kakek, apakah sesuatu terjadi di distrik Lianmai? Mengapa kelihatannya ada keributan? Si Akingce yang berdiri di luar juga merasakan ada yang tidak beres. Tidak banyak, aku hanya mengambil kembali beberapa barang milikku dan nenekmu, kata Mouji. Kata Mouji, dia tidak punya cara untuk membunuh siapapun di sini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghancurkan semua penelitian di sini. Apakah semua orang lolos? Mengapa ambulans belum datang setelah sekian lama? Mengapa paramedis belum datang juga? Seorang pria botak melarikan diri ke lapangan golf yang kosong dan berteriak. Tidak ada satupun bangunan yang runtuh setelah sekian lama, jadi semua orang seharusnya menyelamatkan diri, kan? Tapi saya tidak bisa menghubungi telepon mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Ketika pria itu berbicara, pusat-pusat penelitian dan pabrik-pabrik yang berguncang mulai runtuh satu demi satu. Yang mengejutkan semua orang adalah mereka belum pernah melihat gempa bumi seperti ini sebelumnya. Hal ini disebabkan hanya debu yang mengepul dari reruntuhan bangunan, tidak ada satupun batu bata yang tersisa utuh, dan tidak terlihat material bangunan apapun. Gempa bumi benar-benar mengubah semua rumah menjadi abu. Gempa macam apa ini? King Che, ayo kita pergi ke keluarga Sia, Mouji tahu bahwa masih ada orang yang ingin dia bunuh di sini, tetapi dia tidak akan bergerak sekarang. Selama dia melepaskan batasan komunikasi, keluarga Sia akan segera berkumpul untuk rapat. Sia Yu memegang telepon di tangannya dengan linglung, dan pikirannya berdengung. Dia bahkan curiga kalau dia sedang bermimpi. Gempa bumi aneh terjadi di distrik Lian Mai, mengubah semua pusat penelitian, pabrik, dan gudang menjadi debu, dan tidak ada seorang pun yang terluka. Apakah ini sebuah cerita? Entah itu cerita atau bukan, Sia Yu tahu bahwa meskipun itu berlebihan, hal seperti itu bukanlah gempa bumi. Seseorang pasti telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap keluarga Sia, dan menggunakan bom yang mengerikan untuk menghancurkan pusat penelitian, pabrik, dan gudang milik keluarga Sia. Tetapi, tidak ada satu orang pun yang terluka, bagaimana bisa ada bom seperti itu di dunia ini. Jika memang ada, ini lebih merupakan sebuah cerita daripada sekadar cerita. Sia Kuang, segera bawa orang ke distrik Lian Mai, dan tutup seluruh area, teriak Sia Yu. Paman Yu, Kuang sudah, Sia Zeni yang menyerahkan telepon kepadanya berkata dengan lembut. Sia Yu tersadar, dan sedikit tenang sebelum berkata, segera beritahu Sia Ji untuk menutup seluruh distrik Lian Mai, lalu beritahu anggota utama perusahaan farmasi keluarga Sia untuk berkumpul di ruang konferensi pertama untuk rapat. Juga, segera beritahu Sia Ji untuk kembali, ingat, segera. Iya, Sia Zeni menjawab dengan cepat, dan bergegas pergi. 855 King Che, setelah aku selesai dengan klan Sia, aku akan meninggalkan bumi. Apakah kamu yakin tidak ada hal lain yang harus kamu lakukan? Anda harus tahu bahwa kultivasi juga tentang mengolah nasib seseorang, kehidupan seseorang, pencerahan seseorang, dan segala sesuatu yang dapat Anda rasakan. Bahagia, marah, sedih, dan gembira semuanya ada di dalam. Aku tidak ingin kamu memiliki keterikatan apapun di sini di masa depan, dan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Berdiri di luar area pemukiman klan Sia, dia berhenti dan berkata dengan serius kepada Mo King Che. Aku, Mo King Che benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak memiliki keterikatan apapun, dan dia dapat segera meninggalkan bumi. Akan tetapi, saat dia mendengar kata-kata Mo Woo Ji, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Dia tidak pernah mengolah daul langit dan bumi, tetapi dia tahu bahwa kakek tidak akan berbohong padanya. Mungkin kepulangan kakek kali ini juga karena ada urusan yang belum selesai. Kakek, aku memang punya beberapa barang, tapi... Mo King Che tidak tahu harus berkata apa. Awalnya dia punya pacar bernama Wen Rong. Karena formula pil leluhur klan Mo, dia memilih untuk putus dengan pacarnya. Alasan mengapa formula pil klan Mo-nya bocor adalah karena pacar ini. Hanya secara kebetulan saja dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa formula pil klan Mo tidak akan lebih buruk daripada klan Sia. Yang tidak disangkanya ialah Wen Rong ternyata ingin dia menunjukkan rumusnya. Nenek sudah berkali-kali mengingatkannya bahwa ini adalah satu-satunya barang peninggalan klan Mo. Dia hanya bisa memberikannya kepada laki-laki klan Mo, jadi bagaimana mungkin dia memberikannya kepada Wen Rong. Belum lagi Wen Rong hanya menjalin hubungan dengannya, bahkan jika Wen Rong menikahinya, dia tidak ingin melanggar keinginan terakhir neneknya. Yang membuatnya marah adalah karena dia tidak tahu keuntungan apa yang diberikan klan Sia kepada Wen Rong hingga dia membocorkan informasi ini kepada klan Sia. Dia bahkan tidak berpikir dua kali sebelum memilih untuk putus dengan Wen Rong. Saya mengerti, silakan duduk. Mo Wu Ji melambaikan tangannya ke arah Mo King Che, tidak membiarkannya melanjutkan, dan dengan santai membentuk barisan pertahanan. Setelah Mo King Che duduk, dia mengeluarkan sum-sum kayu abadi berusia 1 miliar tahun dan melilitkannya di tubuhnya. Sekarang lautan kesadarannya telah pulih, dan tingkat kultivasinya telah melangkah ke tahap kaisar abadi menengah, membersihkan sum-sum tulang Mo King Che dan membuka pikirannya menjadi sangat mudah. Ditambah dengan bantuan sum-sum kayu abadi miliar tahun, proses pembersihan selesai dalam waktu setengah dupa. Aku, setelah Mo King Che sadar kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya jauh lebih jernih daripada sebelumnya. Banyak hal yang tidak dapat dipahaminya kini menjadi sangat jelas. Yang lebih mengejutkannya adalah seluruh tubuhnya terasa rileks. Ia punya ilusi bahwa jika ia ingin terbang sekarang, ia dapat melakukannya dengan mudah. Kakek, apakah aku juga berkultivasi? Mo King Che bertanya dengan heran. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya, aku hanya membantumu membuka jalan kultivasimu. Di masa depan, kau masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Tentu saja, Mo Wu Ji tidak akan memperlakukan Mo King Che dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan Tan Zen Man. Karena Tan Zen Man tidak memilih untuk menjadi muridnya, tentu saja dia tidak akan mengeluarkan sum-sum kayu abadi miliar tahun untuk memperkuat bakatnya dan membuka saluran spiritualnya. Mo King Che pasti akan berkultivasi bersamanya. Saat ini, dia hanya membantu Mo King Che membangun fondasi yang baik. Prestasi masa depannya akan sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Karena itu, Mo Wu Ji tidak memberikan ilmu bela diri apapun kepada Mo King Che. Dengan itu, Mo Wu Ji mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Mo King Che, pakai kalung ini dan ia akan secara otomatis mengenali kamu sebagai pemiliknya. Baiklah, aku akan pergi ke klansia untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kau bisa pergi dan mengurus urusanmu sendiri. Selesaikan semua urusanmu dan hubunganmu, lalu aku akan membawamu pergi. Lalu bagaimana caranya aku menemukan kakek? Mo King Che bertanya tanpa sadar. Kau tidak perlu mencariku. Aku akan tahu di mana kau berada saat waktunya tiba. Mo Wu Ji tersenyum. Mo King Che merasakan perubahan pada tubuhnya dan kepercayaan dirinya dalam berkultivasi meningkat pesat. Dia buru-buru berkata, kalau begitu kakek, aku pergi dulu. Masalahku akan beres paling lama dalam dua hari. Tunggu. Mo Wu Ji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mo King Che. Kemudian, dia meraih tangan Mo King Che dan meneteskan setetes darah ke cincin itu. Ini adalah cincin spasial. Tas besar di tangan Anda dapat ditaruh di dalam cincin Anda. Hanya kau yang bisa menggunakan cincin ini. Kau hanya perlu memikirkannya. Kata Mo Wu Ji sambil menyerahkan cincin itu kepada Mo King Che. Ah, Mo King Che benar-benar tercengang kali ini. Alasan mengapa Klansia bisa menjadi klan nomor satu dalam federasi bukan hanya karena solusi pemurnian Meridian. Tepat saat Xia Yu mengirimkan berita itu, orang-orang dari Klansia sudah bergegas ke olah konferensi nomor satu Klansia. Kala itu, kepala Klansia, Xia Ziding, pernah berkata bahwa lingkungan bumi makin hari makin buruk. Klansia harus selalu waspada terhadap bahaya dan tidak bisa sekadar duduk di zona nyaman leluhur mereka dan bersenang-senang. Para murid Klansia memang telah melakukan hal ini. Selama mereka memiliki sedikit bakat, mereka pada dasarnya akan sampai ke planet di Yuan. Bagi yang lain, pergi ke planet di Yuan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun bagi Klansia, itu hanya masalah menyapa mereka. Ketika Xia Yu muncul di ruang konferensi, semua murid inti Klansia sudah ada di sini. Saya yakin semua orang tahu apa yang terjadi. Seluruh industri penyulingan obat-obatan milik Klansia di Distrik Lian Mai telah hancur. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi itulah kenyataannya. Awalnya aku tidak berani mempercayainya. Xia Yu duduk di ujung meja. Meskipun dia berusaha menahan suaranya, amarahnya masih tak terkendali. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani menyentuh Klansiaku, lupakan saja hidupmu. Sebelum Xia Yu sempat selesai berbicara, seorang lelaki tua yang duduk di samping Xia Yu berteriak dengan marah. Dia adalah Paman Xia Yu, Xia Zidao, adik dari kepala keluarga sebelumnya, Xia Ziding. Saya menduga hal itu dilakukan oleh Federasi Navigasi Luar Angkasa. Hanya mereka yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukannya. Adapun alasannya, itu pasti karena Klansiakita telah melukai silih dari Federasi Navigasi Luar Angkasa dengan parah orang lain berdiri dan berkata. Xia Yu sedikit mengernyit. Sebelum dia sempat berbicara, sebuah suara terdengar dari luar, itu tidak dilakukan oleh Federasi Navigasi Luar Angkasa. Mereka tidak memiliki kemampuan itu. Sili dipaku di Plaza Observatorium Kisu Olehku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan Sili tidak memiliki kemampuan untuk menerobos barisan pertahananku. Mengikuti suara ini, seorang pria muda berambut panjang masuk. Xia Zhi, kau sudah kembali. Meskipun Xia Yu adalah kepala keluarga, dia tidak berani bertindak gegabuh saat melihat Xia Zhi. Xia Zhi tampak sangat muda, tetapi usianya yang sebenarnya jauh lebih tua darinya. Bukan hanya kepala keluarga, Xia Yu. Semua orang termasuk Xia Zhi Dao juga berdiri. Seseorang telah mengambil inisiatif untuk memindahkan kursi di samping Xia Yu. Xia Zhi langsung berjalan mendekat dan duduk. Setelah Xia Zhi duduk, semua orang pun duduk. Xia Zhi, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Xia Yu bertanya dengan hati-hati. Pemuda itu mendengus dan berkata dengan suara rendah, orang ini tidak sederhana. Aku pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Ini pasti hasil kerja seorang kultifator yang sangat kuat. Tangan Xia Yu bergetar, menyebabkan cangkir porselen di sampingnya jatuh ke tanah. Air panas memercik ke kakinya, tetapi dia tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Kultifator. Orang lain mungkin tidak tahu istilah ini, tetapi Xia Yu mengetahuinya dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan klan Xia memiliki dua orang kultifator. Satu adalah Xia Zhi, dan satunya lagi adalah Xia Ruoyin, yang telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Berbicara tentang solusi tempering tubuh, itu adalah formula yang dibawa kembali oleh Xia Ruoyin. Xia Zhi adalah adik laki-laki Xia Ruoyin yang hilang, jadi Xia Yu menduga bahwa metode kultifasi Xia Zhi ditinggalkan oleh Xia Ruoyin. Xia Zhi tidak mengatakan bahwa metode kultifasi ini diwariskan kepada anggota keluarga lainnya, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Lalu bagaimana dengan klan Xia Ku? Mendengar kata-kata Xia Zhi, amarah Xia Yu terhenti. Kemarahannya bisa saja dilampiaskan kepada mereka yang lebih lemah dari klan Xia, tetapi jika dia berhadapan dengan seseorang yang lebih kuat dari klan Xia, dia tentu akan tercengang. Kepala keluarga, tidak perlu khawatir. Saat itu, saudara perempuan saya mendukung klan Xia, jadi sebelum saya pergi, tentu saja saya harus menyingkirkan klan Xia. Aku baru saja menerobos ke tahap baru, jadi selama orang ini masih di bumi, dimanapun dia bersembunyi, aku akan dapat menemukannya. Bibir Xia Zhi melengkung membentuk senyum mengejek, dan nadanya menunjukkan rasa percaya dirinya yang luar biasa. Ketika Xia Yu mendengar ini, dia langsung terguncang, dan berkata tanpa ragu, kalau begitu saya akan segera meminta Federasi Navigasi Luar Angkasa untuk menghentikan semua benda terbang meninggalkan bumi. Dia tahu betapa mengesankannya Xia Zhi, dan saudara perempuan Xia Zhi itu bahkan lebih mengesankan daripada yang berani dibayangkannya. Karena itu, dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Xia Zhi. Tidak perlu, aku tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Suara lain terdengar, diikuti oleh Mouji yang berjalan santai ke ruang pertemuan klan Xia. Siapa kamu? Xia Yu berdiri dengan kaget. Selama pertemuan klan Xia, akan menjadi berlebihan jika mengatakan bahwa udara di luar tidak bisa mengalir masuk. Namun, tidak sembarangan orang bisa masuk. Xia Zhi bisa masuk, karena dia adalah salah satu penguasa klan Xia. Sebelum Mouji sempat berbicara, Xia Zhi Daoyang duduk di samping Xia Zhi berkata dengan suara gemetar, Kamu, mungkinkah kamu keturunan Mouji? Menurut penyelidikan klan Xia, Mouji tidak memiliki keturunan setelah dia terbunuh. Gadis yang tidur dengan Mouji selama satu malam juga dibunuh oleh Xia Ruoyin. Kalau begitu, siapakah orang yang mirip Mouji ini? Kaulah yang menghancurkan pusat penelitian klan Xia ku. Xia Zhi juga tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa merasakan betapa menakutkannya Mouji, karena Mouji tidak berbeda dengan manusia biasa yang berdiri di sini. Sepertinya dia telah melebih-lebihkan Mouji. Saya yang menghancurkannya, dan saya ke sini untuk menagi hutang. Menghancurkan tempat itu hanyalah langkah pertama, dan langkah kedua adalah membunuh beberapa orang di klan Xia, kata Mouji dengan tenang. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang malam itu adalah Wen Xiaoki, dan bahwa Xia Ruoyin telah memanfaatkan Mouji selama ini, Mouji telah memutuskan untuk menggunakan nyawa klan Xia untuk membayar hutang mereka padanya. Xia Zhi mencibir, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Mouji. Pada saat yang sama, dia berteriak, itu tergantung pada apakah kamu masih hidup atau tidak. Ucapan Xia Zhi terhenti tiba-tiba. Ia menyadari bahwa kakinya tidak dapat lagi mendarat di tanah, dan tangannya yang terentang tidak dapat lagi bergerak. Ruang di sekitarnya tampak membeku, dan ia terpaku di tanah. 856. Kau tidak buruk. Mampu melangkah ke tahap pembentukan roh di bumi, bakatmu memang pantas untuk dibanggakan. Mouji berkata dengan lemah. Dia tidak sedang menyindir. Bagi Xia Zhi untuk dapat berkultivasi ke tahap membangun roh dalam beberapa dekade di tempat seperti bumi yang kekurangan energi spiritual, dia jelas seorang jenius di antara para jenius. Orang seperti itu, bahkan di dunia kultivasi, akan menjadi murid inti suatu sekte. Kamu benar-benar bisa melihat tingkat kultivasiku. Wajah Xia Zhi menjadi pucat. Baginya, Mouji tampak seperti manusia biasa, tetapi Mouji dapat melihat tingkat kultivasinya. Seberapa menakutkan itu? Siapa Xia Ruoyin bagimu? Nada bicara Mouji sangat dingin. Dia merasa bahwa Xia Zhi dan Xia Ruoyin ini pasti ada hubungannya. Xia Zhi berkata dengan tegas, Xia Ruoyin adalah adikku. Tingkat kultivasi adikku lebih dari seratus kali lebih kuat dariku. Jika keberani menyentuhku, adikku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendamku. Oh, Xia Ruoyin meninggalkan bumi. Mouji sedikit mengernyit. Bahkan jika Xia Ruoyin adalah seorang kultivator, dia pasti tidak akan bisa berkultivasi ke tingkat tinggi di bumi. Sekalipun bakat Xia Ruoyin lebih tinggi dari Xia Zhi, dia tetap tidak bisa meninggalkan bumi kan? Mentalitas seorang kultivator membuat Xia Zhi cepat tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu masih memiliki seorang murid di tanganku. Aku sudah menggunakan teknik khusus untuk mengendalikannya, jika Mouji tidak menunggu Xia Zhi selesai berbicara. Tiba-tiba dia meraih udara, dan dua jarum tipis setipis rambut sapi muncul, apakah ini dua jarum yang kamu bicarakan? Kamu, Xia Zhi tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Keringat dingin mengalir di punggungnya seperti sungai, langsung membasahi pakaiannya. Semakin seseorang berbudaya, semakin seseorang itu menghargai hidupnya. Seorang ahli seperti Xia Zhi, yang berdiri di atas orang lain, menghargai hidupnya lebih dari orang kebanyakan. Mouji dengan santai meraih jarum di udara, dan dia berhasil mengambil jarum pengaturan jiwa dari tubuh Tan Zen Man dan Sili dari jarak seribu mil di kota Kisu. Katakan padaku kemana Xia Ruoyin pergi, dan bagaimana dia sampai di sana. Aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Nada bicara Mouji sedikit dingin. Kau seharusnya menjadi Mouji. Kau dan Xia Ruoyin dari klan Siaku dapat dianggap sebagai teman, dan kita berdua adalah kultifator. Sekarang kau memperlakukan kami manusia seperti ini, tidakkah kau merasa bersalah? Xia Zhi Dao akhirnya mengerti. Orang di depannya ini bukanlah keturunan Mouji, melainkan Mouji sendiri. Anggota klan Xia dapat mengolah dan mempertahankan penampilan mereka selama puluhan tahun. Mengapa Mouji tidak bisa? Saat itu, sebelum Xia Ruoyin mulai berkultifasi, dia masih perlu mendapatkan formula dari Mouji. Aku tidak tahu, kau tidak bisa membunuhku, Xia Zhi tidak bisa bergerak, keringat menetes dari dahinya. Mouji tidak mau repot-repot meneruskan omong kosongnya saat dia mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalam pikiran Xia Zhi. Hanya dalam beberapa saat, Mouji menarik kembali keinginan spiritualnya. Ekspresinya sedikit jelek. Xia Zhi benar-benar tidak tahu bagaimana Xia Ruoyin meninggalkan bumi. Dia hanya tahu bahwa Xia Ruoyin meninggalkan bumi. Metode kultifasinya diberikan kepadanya oleh Xia Ruoyin. Pada saat yang sama, Xia Ruoyin juga mengatakan kepadanya untuk fokus pada kultifasi dan bahwa dia akan kembali untuk membawa Xia Zhi pergi. Mouji tidak punya kesabaran untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengambil setetes darah dari dahi Xia Zhi. Tetesan darah ini dibawa ke udara olehnya. Setelah itu, Mouji menyuntikkan Runei ke dalam tetesan darah ini. Riak-riak yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang terbentuk di sekitar tetesan darah. Riak-riak ini menyebar keluar, seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke danau yang tenang. Tetesan darah ini melayang di udara. Mouji tidak bertanya lebih lanjut saat dia berbalik dan berjalan keluar dari Aula Konferensi Klansia. Pada saat yang sama, rantai pada 10 orang yang terkunci di ruang bawah tanah Klansia putus secara otomatis. Semua pintu air di ruang bawah tanah terbuka secara otomatis. Baru ketika sosok Mouji menghilang, Xia Yu menghela nafas lega. Paman Zidao, apakah orang itu benar-benar Mouji? Wajah Xia Zidao berubah sedikit pucat. Ia menghela nafas lega dan berkata, Benar sekali, orang itu adalah Mouji. Saat itu, suster Ruoyin yang membunuhnya. Aku tidak menyangka dia tidak membunuhnya. Ada apa? Mendengar jeda tiba-tiba Xia Zidao, Xia Yu bergegas bertanya. Xia Zidao mengerutkan kening dan berkata, Ini tidak benar. Aku yakin Mouji terbunuh. Saat itu, dia dan Xia Ziding juga berada di luar laboratorium itu. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah Xia Ruoyin menikam Mouji, ayah Xia Ruoyin mengikutinya ke dalam laboratorium. Dia bahkan mengeluarkan pisau dan menikam Mouji puluhan kali, hampir memenggal kepala Mouji. Bagaimana mungkin Mouji tidak mati karena cedera yang begitu mengerikan? Jika Mouji sudah mati, lalu siapa yang baru saja datang? Xia Zidao tiba-tiba merasa tubuhnya bisa bergerak lagi. Dia berdiri dan berkata, Aku ingin segera meninggalkan tempat ini. Mouji itu tidak menyentuh kita kali ini, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi lain kali. Ucapan Xia Zidao terhenti tiba-tiba. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Dalam sekejap, tubuhnya langsung meledak. Seolah-olah dia telah memulai prosesnya. Setelah tubuh Xia Zidao meledak, tubuh Xia Yu dan Xia Zidao juga meledak dengan cepat. Di bawah eksekusi Inquisisi darah Mouji, semua laki-laki dari klan Xia, selama mereka mencapai usia 15 tahun, akan dibunuh oleh seni sakral ini. Dimanapun mereka berada, selama mereka masih di bumi, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Orang-orang di ruang konferensi ini semuanya adalah petinggi klan Xia. Dari sudut pandang Mouji, mereka pastilah keturunan langsung klan Xia. Ia tidak menyangka ternyata ada dua orang yang masih selamat. Ruang konferensi dipenuhi bau darah. Keduanya gemetar saat berdiri. Keduanya saling memandang dan tidak ragu untuk bergegas keluar ruangan. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mereka bukan anggota keluarga Xia. Justru karena mereka tidak ada hubungannya dengan klan Xia, salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa mereka berdua tahu bahwa mereka bukan dari klan Xia. Bahkan jika mereka dari klan Xia, mereka tidak akan terus mengakui bahwa mereka dari klan Xia. Mouji perlahan berjalan keluar dari kota Jingyang. Ia tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Sesuatu yang selama ini menjadi duri dalam hatinya, kini telah lenyap tanpa jejak. Mouji tidak merasa bersalah sedikitpun karena membunuh semua laki-laki klan Xia yang berusia di atas 15 tahun. Saat itu, Xia Ruoyin tidak meminta alasan apapun untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia masih kekasih Xia Ruoyin. Jelas, metode klan Xia terhadap orang lain bahkan lebih kejam. Dibandingkan dengan kultifator lain, Mouji masih memiliki batasnya sendiri. Jika kultifator lain, meskipun mereka memiliki temperamen paling tenang, mereka tetap akan memusnahkan seluruh klan Xia. Sejak saat itu, masalah antara dia dan Xia Ruoyin sepenuhnya berakhir. Di matanya, Xia Ruoyin tidak berbeda dengan Lunkai, Murong Xiangyu dan yang lainnya. Mouji menatap Gunung Jingxiu cukup lama. Kemudian, dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Dia bersiap untuk memasang susunan pertahanan dan susunan pemulihan energi elemen untuk bumi. Dengan kemampuan dan standar arai dao miliknya, ia bahkan dapat memasang susunan pertahanan untuk galaksi. Susunan yang dapat memurnikan energi unsur bumi tidak layak disebut baginya. Mouji menyatukan bendera-bendera arai tingkat puncak ke dalam kekosongan di sekitar bumi. Energi spiritual abadi yang samar juga diresapi oleh Mouji. Lapisan kabut abu-abu yang menutupi permukaan bumi dengan cepat berkumpul pada saat ini. Seolah-olah ada cangkir hisap besar yang dapat diidentifikasi, menyedot semua kabut. Atmosfer yang rusak juga dengan cepat diperbaiki oleh susunan pertahanan Mouji. Bumi, yang sudah lama tidak melihat sinar matahari, mulai melihat sedikit cahaya di beberapa tempat. Kota Guicheng, kota berukuran sedang. Rumah Xian Xiang berada di Guicheng. Klan Xian hanya bisa dianggap sebagai klan biasa di Guicheng. Ini karena Xian Donghai adalah orang yang berpikiran bisnis. Setelah mendapatkan sejumlah uang, ia menggunakannya untuk mendirikan perusahaan cetakan. Oleh karena itu, anggota klan Xian lainnya bergabung dengan perusahaan cetakan Xian Donghai. Mereka bahkan memiliki sebagian kecil saham. Namun, klan Xian akhir-akhir ini terus-menerus bertengkar. Alasannya sederhana. Putra Xian Donghai, Xian Xiang, tiba-tiba kembali dari sekolah dan mulai berinvestasi di bidang real estate. Berapa banyak uang yang dapat diperoleh perusahaan cetakan biasa? Sekalipun tanah sekarang murah, tindakan Xian Xiang telah menyebabkan rantai modal putus. Kami tidak ingin terus bertengkar. Ubah saja saham kami menjadi uang dan berikan kepada kami. Jika Anda ingin membeli bumi, kami tidak akan ikut campur. Xian Dongki adalah adik laki-laki Xian Donghai. Dia memiliki saham terbanyak, totalnya tujuh. Jika Donghai tidak membawamu ke perusahaan cetakan, kamu masih akan mencari pekerjaan. Istri Xian Donghai sangat marah. Kedua saudara kandung ini memang tidak tahu terima kasih. Mereka sama sekali lupa bagaimana Donghai memperlakukan mereka di masa lalu. Berapa banyak uang? Xian Donghai tidak punya tenaga lagi untuk memarahi putranya. Sekarang, ia harus memikirkan cara untuk memberikan uang itu kepada para kerabatnya. Kami punya 13 saham, totalnya 5,21 juta. Kami tidak meminta banyak darimu. Beri kami saja 5 juta, kata Xian Dongki lagi. Sebelum Xian Donghai sempat berbicara, Xian Ziang berdiri, Ayah, aku akan meminjam uang. Dengan itu, Xian Ziang segera memanggil Tan Zen Man. Hubungannya dengan Tan Zen Man biasa saja. Bahkan, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, Mo Wuji lah yang menyuruhnya berinvestasi di bidang real estate. Ia ingin bertanya apakah Tan Zen Man lulus ujian bintang 3. Jika Tan Zen Man lulus ujian bintang 3, itu berarti dia tidak salah. Mo Wuji benar-benar mampu. Jika memang begitu, dia bermaksud meminjam uang dari Tan Zen Man. Dia tahu bahwa klan Tan jauh lebih kaya daripada klan Xiannya. Jika Tan Zen Man tidak lulus ujian bintang 3, maka ia hanya bisa memikirkan cara untuk menjual tanah itu dengan harga yang lebih murah. Dengan cara ini, ia bisa memberikan 5 juta kepada saudara-saudaranya yang tamak itu. Star Gazing Plaza Kota Kisu. Sili dan Tan Zen Man saling bertukar pandang. Mereka telah terjebak di sini selama berhari-hari. Bahkan makanan mereka harus dibeli oleh para pekerja. Baru saja, mereka berdua merasa jarum yang dapat membunuh mereka kapan saja telah menghilang. Mereka merasa bahwa tidak peduli berapa banyak langkah yang mereka ambil, mereka tidak akan mengalami masalah apapun. Tidak hanya itu, kekuatan mereka berdua pun sudah pulih sepenuhnya. Apa yang terjadi? Tan Zen Man bertanya dengan tidak percaya. Sili lebih berpengetahuan. Meskipun sangat aneh, dia tetap merasa bahwa seseorang telah mencabut jarum dari otak mereka dari jauh. Zen Man, seseorang pasti telah membantu kami mencabut jarum dari tubuh kami. Sili merasa sulit mempercayai kata-katanya sendiri, tetapi dia memiliki firasat ini. 857. Tan Zen Man menatap kosong ke arah Sili. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika memang seperti yang kau katakan, dan ada yang membantumu, maka itu pasti orang yang mengajariku. Tan Zen Man tidak tahu bagaimana cara memanggil Mouji. Memanggilnya dengan sebutan kakak tidaklah tepat. Dia menolak gagasan untuk menjadi muridnya. Menolak gagasan menjadi muridnya mungkin merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Tuanmu, tanya Sili. Tan Zen Man menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak. Meskipun dia mengajariku, aku menolaknya. Sili menatap Tan Zen Man dengan tidak percaya. Jika ahli seperti itu ingin menjadikannya murid, dia tidak akan menolaknya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Tan Zen Man. Melihat tatapan terkejut Sili, Tan Zen Man menghela nafas. Saat itu, aku hanya ingin pergi ke planet Diyuan. Aku tidak ingin tinggal di bumi. Senior itu ingin menjadikanku sebagai muridnya, tetapi dia ingin aku tetap tinggal di bumi. Ah. Sili tidak mengerti. Lingkungan bumi sudah sangat tercemar dan hampir hancur. Apa gunanya tetap tinggal di bumi? Meski begitu, dia tidak mengerti mengapa Tan Zen Man menyerah menjadi murid senior itu hanya untuk pergi ke planet Diyuan. Senior Sili, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun sum-sum tulang Tan Zen Man telah dibersihkan, dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Dia tidak tahu apakah dia harus tinggal atau pergi. Sili berkata dengan sungguh-sungguh, kita pergi sekarang. Jika senior itu benar-benar menyelamatkan kita, maka Siazi dari keluarga Sia pasti akan dibunuh olehnya. Kalau tidak, tidak ada gunanya dia menyelamatkan kita, karena Siazi akan membunuh kita begitu kita meninggalkan tempat ini. Jika Siazi tidak muncul saat kita meninggalkan alun-alun ini, maka kebenarannya akan menjadi sangat jelas. Ding-ling-ling. Ponsel Sili tiba-tiba berdering. Sili buru-buru mengangkat telepon. Setelah beberapa kalimat, dia menutup telepon, wajahnya penuh keterkejutan. Senior Sili, apa yang terjadi? Tan Zen Man bertanya dengan tergesa-gesa. Sili menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi aneh, baru saja, Federasi Navigasi Luar Angkasa mengirimkan berita bahwa pabrik farmasi milik keluarga Sia di distrik Lian Mai, kota Jing yang hancur total. Tidak hanya itu, semua laki-laki dewasa dari keluarga Sia terbunuh. Tan Zen Man dan Sili saling berpandangan. Meskipun Tan Zen Man masih sekolah, dia tahu betapa mengerikannya keluarga Sia. Ditambah dengan kemunculan Summer Solstice yang tiba-tiba, keluarga Sia sudah pasti menjadi keluarga nomor satu di bumi. Yang terkuat bisa menghasilkan uang paling banyak. Namun sekarang, keluarga Sia telah musnah dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Zen Man, dari mana senior yang mengajarimu seni bela diri itu? Kamu tinggal di mana? Bolehkah aku menjemuknya? Sili menatap Tan Zen Man dengan cemas. Jika mereka dapat mengundang Mouji ke planet Diyuan, maka relokasi bumi akan dianggap sukses. Jika ahli seperti itu pergi ke planet Diyuan, binatang buas itu pasti bukan tandingannya. Tan Zen Man menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu namanya Mouji. Oh benar, dia dibawa ke sekolah oleh salah satu teman sekelasku. Tepat saat Tan Zen Man mengatakan ini, teleponnya berdering. Dia buru-buru mengangkatnya. Ketika dia mendengar suara Sian Zi Yang, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Zi Yang, kamu di mana? Suara Tan Zen Man bergetar. Dia tidak dapat menemukan Mouji. Hanya Sian Zi Yang yang bisa. Ketika Sian Zi Yang mendengar suara Tan Zen Man yang sangat gembira, dia berhenti sejenak sebelum berkata, saya di kota Gisheng. Kapan dia menjadi begitu akrab dengan Tan Zen Man? Dia benar-benar memanggilnya Zi Yang. Dan dia bahkan berbicara seolah-olah mereka adalah teman lama. Aku akan segera datang. Kau tidak akan pergi, kan? Nada bicara Tan Zen Man masih tidak terkendali. Sian Zi Yang menatap ponselnya tanpa berkata apa-apa. Apakah dia mencari Tan Zen Man, atau dia yang mencarinya? Mengapa kedengarannya seperti Tan Zen Man sedang mencarinya? Dia buru-buru berkata, aku tidak akan pergi. Oh benar, Tan Zen Man, ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Apa itu? Katakan saja. Selama aku bisa membantu, aku akan membantu. Tan Zen Man berkata tanpa ragu. Itu. Sian Zi Yang ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berkata, aku kekurangan uang. Aku ingin meminjam 5 juta darimu. Anda harus tahu bahwa semua uang saya digunakan untuk membeli tanah. Ketika harga tanah saya naik, saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Tan Zen Man tampaknya tidak berpikir dua kali sebelum berkata, tentu. Kirimkan saya nomor kartu Anda dan saya akan segera mentransfernya kepada Anda. Melihat Tan Zen Man menutup telepon, Sili berpikir dalam hati, siapa sebenarnya yang membuat Tan Zen Man begitu bersemangat. Senior Sili, orang yang baru saja menelpon adalah teman sekelasku. Dialah yang membawa Senior Mo ke sekolah kita. Karena dia membawa Senior Mo ke sini, saya jadi mengenalnya dan memperoleh beberapa kesempatan. Tan Zen Man buru-buru menjelaskan. Sili juga menjadi bersemangat, kalau begitu, bisakah kita pergi dan mencari teman sekelas ini sekarang? Didi. Sebuah pesan terdengar dari ponsel Tan Zen Man. Itu adalah nomor kartu Sian Zi Yang. Iya, dia ada di kota Gisheng. Aku sudah memberitahunya. Kita akan segera ke sana. Sambil berbicara, Tan Zen Man menyalin nomor kartu dan mentransfer uang ke Sian Zi Yang. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Sili bahkan tidak punya waktu untuk menyapa para pekerja di sini karena ia tergesa-gesa berjalan keluar dari alun-alun. Ketika dia dan Tan Zen Man berdiri di luar alun-alun tanpa bahaya apapun, Sili tahu bahwa sia-sia dari klan sia pasti telah dibunuh oleh senior itu. Setelah Sian Zi Yang menutup telepon, dia menyadari bahwa dia lupa bertanya kepada Tan Zen Man apakah dia lulus ujian bintang tiga. Ini karena ketika dia menelpon Tan Zen Man, Tan Zen Man tampak sedikit terlalu bersemangat. Dia begitu bersemangat sehingga dia mengira mereka adalah teman baik. Apakah kamu meminjam uangnya? Saat Sian Zi Yang tengah mempertimbangkan apakah akan menelpon lagi atau tidak, Sian Dong Ki bertanya terlebih dahulu. Mengatakan, sebuah pesan masuk dari ponselnya. Sian Zi Yang meliriknya dan berkata dengan ekspresi serius, uangnya sudah sampai. Semuanya, tanda tangani kontraknya. Setelah kontrak ditanda tangani, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Dengan uang tunai, segalanya menjadi mudah. Kontrak transfer telah disusun. Dalam waktu singkat, semua orang menandatanganinya. Sian Zi Yang kemudian mentransfer uang tunai tersebut ke Sian Dong Ki dan kawan-kawan. Setelah menerima uang, ekspresi Sian Dong Ki menjadi cerah. Ia tersenyum pada Sian Zi Yang dan berkata, Sian Ah, tidak mudah untuk mendapatkan uang akhir-akhir ini. Kau tidak dapat membandingkan dirimu dengan tuan muda dari klan besar itu hanya karena kau bersekolah di Universitas Kota Besar. Sian Zi Yang berkata dengan dingin, aku tidak ingin kamu khawatir tentang bagaimana aku menghabiskan uang klanku. Saya tidak akan mengusirmu, silakan pergi. Kaka, ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, adik perempuan Sian Zi Yang berlari masuk dan berkata dengan ekspresi terkejut. Apa yang tidak beres? Tanya Sian Dong Hai. Matahari bersinar, dan kabut pun hilang. Tidak hanya itu, tidak ada bau di udara. Tanpa menunggu adik perempuan Sian Zi Yang melanjutkan, semua orang di rumah bergegas keluar. Tidak seorang pun dapat mengingat kapan terakhir kali matahari bersinar. Memang, matahari bersinar. Tidak, harus dikatakan bahwa kabut yang menghalangi matahari telah tersapu. Semua orang hanya bisa melihat bahwa kabut itu sepertinya telah dihisap oleh sesuatu. Bukan hanya kabut itu yang dihisap, tetapi bau di udara juga ikut tersedot. Sinar matahari yang sudah lama tak terlihat kini kembali muncul di hadapan mereka. Langit biru dan udara segar. Seperti surga. Bukan hanya klansian yang mendonga untuk melihat ke langit. Pada saat ini, hampir semua orang di dunia bergegas keluar untuk melihat langit biru dan menghirup udara segar dalam-dalam. Sorak-sorai terdengar di setiap sudut. Banyak orang bahkan berlutut di tanah, dengan tulus berterima kasih kepada surga karena telah mengembalikan rumah mereka kepada mereka. Pada saat ini, semua orang merasakan apa itu kebebasan sejati. Mampu menghirup udara bebas adalah kebebasan sejati. Tidak banyak metafora atau personifikasi. Udara yang benar-benar bersih. Kabut asapnya benar-benar hilang, Sian Dongki tiba-tiba mengerti. Dia menoleh untuk melihat Sian Siang dan Sian Donghai. Dia hanya punya satu pikiran, dia telah ditipu oleh Sian Donghai. Donghai, apakah kau tahu ini akan terjadi? Itulah sebabnya kau berencana melawan kami. Hati Sian Dongki dipenuhi dengan penyesalan yang tak terhingga. Dia telah meminta 2 hingga 3 juta, tetapi dia telah kehilangan miliaran dalam jumlah yang tidak diketahui. Dia sangat jelas tentang betapa murahnya tanah yang dibeli Sian Siang. Sian Siang mengepalkan tangannya karena gelisah. Dia bahkan tidak perlu bertanya kepada Tan Zen Man. Dia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Mo Uji itu benar. Lingkungan bumi jauh lebih baik daripada seabad yang lalu, jadi mengapa dia masih ingin pergi ke planet di Yuan? Dia telah membeli sejumlah besar tanah, dan sekarang, dia akhirnya akan menjadi kaya. Tan Zen Man, yang tidak naik pesawat, juga berhenti. Tapi, bukan hanya dia, semua orang di kota Kisu telah memperhatikannya. Dalam waktu singkat, kabut di atas kota Kisu dengan cepat terhisap. Langit biru, awan putih, sinar matahari, dan rumput kembali ke dunia. Bau busuk yang tadinya tercium sudah hilang sepenuhnya. Saat ini, udara terasa begitu segar bahkan ada sedikit rasa manis. Sili juga mengepalkan tangannya dengan gelisah sambil menatap langit biru. Jika bumi dipulihkan, apakah masih perlu pergi ke planet di Yuan? Saya mengerti sekarang. Tan Zen Man dan Sili mengucapkan empat kata ini secara bersamaan. Tan Zen Man tahu apa yang dipahami Sili. Sili mengerti mengapa Mouji tidak ingin dia pergi ke planet di Yuan. Hal ini terjadi karena bumi akan berubah. Bumi akan kembali ke langit biru, awan putih, bebas polusi, dan bebas bau busuk. Dia juga mengerti mengapa Mouji ingin Sian Siang membeli tanah. Begitu lingkungan bumi dipulihkan, harga tanah di bumi akan meroket hingga seratus atau bahkan seribu kali lipat. Dia tidak tahu berapa banyak tanah yang dibeli Sian Siang, tetapi dia yakin bahwa kekayaan Sian Siang saat ini mungkin lebih besar dari kekayaan Kelantannya. Jika ini dilakukan oleh senior itu, maka dia terlalu kuat. Sili bergumam pada dirinya sendiri. Dia begitu gelisah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tan Zen Man juga mengepalkan tangannya erat-erat. Dia berkata dengan yakin, Senior Sili, satu-satunya alasan mengapa bumi dapat memulihkan langit biru dan awan putihnya, dan memungkinkan kita menghirup udara bersih, pasti karena senior itu. Karena dia berkata. Pada saat ini, di hati Tan Zen Man, Mouji telah menjadi abadi. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar menerima bimbingan Mouji. 858. Moukingce berhenti di pintu masuk Universitas Xie. Seperti orang lain, dia menatap kosong ke langit yang semakin cerah dan menghirup udara segar. Banyak orang bersorak, dan banyak orang berlutut di tanah sambil menangis. Planet ibu yang telah mereka sakiti telah kembali. Mereka bisa kembali bernapas bebas di mana saja. Moukingce menatap langit biru dengan penuh semangat, jantungnya berdebar kencang. Saat dia lahir, lingkungan bumi sudah rusak parah, itulah sebabnya ayahnya memberinya nama Moukingce. Hari ini, dia akhirnya melihat langit cerah dan menghirup udara segar. Meskipun dia tidak melihat Mouji, dia tahu bahwa hanya kakeknya yang bisa melakukan ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bangga tak tertandingi. Karena ini dibuat oleh kakeknya. Ini adalah hadiah yang ditinggalkan kakeknya untuk bumi sebelum ia pergi. Pada saat ini, masa lalu di hati Moukingce menghilang tanpa jejak, dan bayangan Wenrong juga menghilang. Dia tidak perlu mencari Wenrong lagi, karena dia sudah melewati masa lalu. Baginya, itu hanyalah air yang mengalir, tidak lebih dari es yang mencair. Moukingce, kau akhirnya datang menemuiku. Sebuah suara terkejut terdengar, diikuti oleh seorang pria bersetelan kuning yang bergegas keluar dari gerbang kampus. Dalam beberapa langkah, dia mencapai Moukingce, dan berkata dengan cemas, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Selama kita dapat menghubungi keluarga Xia, pergi ke planet di Yuan bukanlah apa-apa. Moukingce, lagi pula, kita bahkan tidak perlu pergi ke planet di Yuan sekarang. Lingkungan bumi sudah pulih, kita hanya perlu pergi ke perusahaan farmasi keluarga Xia. Wenrong bukanlah sili, dan meskipun keluarga Xia telah dalam masalah selama setengah hari, dia tetap tidak mengetahuinya. Wenrong. Moukingce menyela perkataan Wenrong. Dia menatap langit dan berkata, awalnya aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu, tetapi setelah datang ke sini, aku tiba-tiba mengerti banyak hal. Jadi aku tidak ada di sini untuk mencarimu, dan menurutku tidak ada yang perlu kukatakan. Tidak ada awal, jadi bagaimana bisa ada akhir? Saya ingin melihat almamater saya. Dulu, saya belajar di sini selama beberapa tahun, dan mungkin ini satu-satunya tempat yang ingin saya lihat sebelum saya pergi. Keluarga Moukingce miskin, dan penampilannya hanya bisa dianggap biasa saja. Selain itu, dia mewarisi kepribadian neneknya, dan agak sombong. Jadi di sini, dia tidak punya banyak teman. Kamu ingin pergi ke planet di Yuan? Kamu tidak memberitahu mereka tentang aku? Wenrong terkejut dan bergegas maju untuk meraih lengan Moukingce. Akan tetapi, sebelum tangannya sempat menyentuh Moukingce, seberkas cahaya redup menjatuhkannya. Wenrong menatap kosong ke arah tangannya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Moukingce mengabaikan Moukingce dan berkata ke langit, Kakek, tidak ada yang perlu kuingat di sini. Aku pergi dulu. Begitu Moukingce menyelesaikan kalimatnya, awan tipis menyelimuti dirinya. Wenrong menatap kosong saat Moukingce diselimuti awan dan menghilang ke angkasa luas. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kakek, apakah Anda orang yang memulihkan lingkungan bumi? Moukingce muncul di samping Mouji dan bertanya dengan heran. Mouji tertawa, Benar sekali, aku berhasil. Aku masih perlu menyiapkan defensa arai. Aku akan mengirimmu ke duniaku terlebih dahulu. Pada saat ini, hati Mouji juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan energi tak berwujud, itu adalah jenis energi yang diberikan bumi kepadanya. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya sekarang, dia merasa bahwa energi ini sangat penting. Dunia apa? Moukingce bertanya dengan bingung. Wajah Mouji menunjukkan ekspresi aneh. Dia sebenarnya tidak bisa mengirim Moukingce ke dunia abadi miliknya. Bukannya dia tidak pernah mengirim orang ke dunia abadi miliknya sebelumnya. Saat itu, Ao Sang Zi dan Ao Siah dari klan naga bersembunyi di dunia abadi miliknya untuk waktu yang singkat. Apa yang terjadi? Moukingce melihat kakeknya mengerutkan kening dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak banyak. Pertama-tama aku akan menyiapkan defensa arai untuk melindungi bumi, lalu aku akan membawamu keluar dari sini. Mouji tidak lagi memikirkannya. Dunia abadi adalah miliknya, dan cepat atau lambat dia akan menemukan alasannya. Kakek, jika kamu melindungi bumi, apakah itu berarti kapal terbang tidak dapat masuk dan meninggalkan bumi sesuka hati? Moukingce bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, defensa arai milikku tidak akan berpengaruh pada kapal terbang manapun. Itu hanya dapat memengaruhi makhluk hidup yang berkultivasi tingkat tinggi. Di bawah susunan pertahananku, jika ada pembudidaya atau binatang iblis yang kuat datang, mereka akan langsung dicekik sampai mati. Lalu apa itu binatang iblis? Moukingce sangat penasaran. Hanya dalam beberapa hari, Mouji telah selesai menyiapkan susunan pertahanan bumi. Kemudian, dia mengeluarkan mobil terbangnya dan meninggalkan bumi bersama Moukingce. Begitu mobil terbang memasuki kehampaan, Mouji memanggil Suai Guo dan Dahuang. Dia harus menemukan cara untuk memurnikan jimat Daosage di lautan kesadarannya. Hanya dengan memurnikan jimat Daosage, dia akan dapat memperoleh hal-hal di dalamnya. Mobil terbang itu hanya bisa dikendalikan oleh Suai Guo. Dia memanggil Dahuang karena Moukingce belum pernah berkultivasi sebelumnya. Meskipun mobil terbangnya memiliki defensa arai, tetap saja lebih aman bagi Dahuang untuk menjaganya. Hukum di dalam kehampaan itu lemah, dan dengan arai pertahanannya yang berisi auranya sendiri, Dahuang dan Suai Guo tidak akan ditekan oleh langit dan bumi. Kingce, Dahuang dan Suai Guo berada di pihak yang sama. Saya akan menjalani kultivasi tertutup untuk sementara waktu. Selama periode ini, Dahuang dan Suai Guo akan menemani Anda. Ketika kita sampai di sekte, aku akan mengajarimu cara berkultivasi. Sekarang kita berada di kehampaan, hukumnya belum lengkap, jadi kamu tidak perlu berkultivasi untuk saat ini. Mouji sangat ingin menyempurnakan jimat Sagedao. Setelah memanggil Dahuang dan Suai Guo, dia memberi mereka beberapa instruksi sederhana. Tuanku, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku, Suai Guo. Suai Guo menepuk dadanya dengan keras. Moukingce menatap kosong ke arah Suai Guo dan berkata dengan kaget, seekor burung yang bisa berbicara. Mouji sedang terburu-buru untuk kembali ke dunia abadi, jadi dia tidak repot-repot menjelaskannya. Dia langsung memasuki kabin dan memasang segel sebelum menenggelamkan kesadarannya ke dalam lautan kesadarannya. Tempat ini merupakan kekosongan wilayah dunia tingkat rendah, jadi Mouji tidak khawatir dengan bahaya apapun. Namun, Dahuang berkata di sampingnya, itu bukan burung, itu hanya nyamuk. Hei hei, nyamuk hitam haus darah memang seekor nyamuk, tapi pernahkah kamu melihat burung yang lebih kuat dari nyamuk hitam haus darah? Saya bahkan tidak ingin menjadi burung. Kakak perempuan, apakah kamu murid Tuanku? Suai Guo terkekeh, dan langsung memasang ekspresi mengjilat saat melihat Moukingce. Moukingce akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia buru-buru berkata, Mouji adalah kakekku, namaku Moukingce. Jadi, kalian adalah generasi cucu Tuanku. Mendengar bahwa Moukingce adalah cucunya, keraguan Suai Guo pun sirna. Pada saat yang sama, ia pun sangat gembira, dan berkata dengan serius, baiklah, nama keluargamu adalah Mou, jadi mulai sekarang kau bisa memanggilku kakak Suai Guo. Tampaknya takut Dahuang akan menimbulkan perselisihan di depan Mouji, Suai Guo menambahkan, oh benar, ini Dahuang. Kamu bisa memanggilnya kakak Dahuang, atau kamu bisa memanggilnya kakak kedua. Aku lupa memberitahumu, aku bertemu dengan tuanku terlebih dahulu, dan Dahuang bertemu dengan tuanku kemudian. Mengenai memanggilku kakak atau kakak kedua, kau dapat memutuskan sendiri. Dahuang mendengus, aku lebih kuat darimu. Moukingce sudah bisa melihat bahwa Suai Guo ini tampaknya memiliki beberapa sifat bodoh. Dia bahkan tidak peduli dengan kakak atau kakak kedua, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Suai Guo, apakah kamu benar-benar nyamuk hitam yang haus darah? Kau juga tahu tentang nyamuk hitam yang haus darah. Mendengar Moukingce menyebut nyamuk hitam haus darah, ekspresi Suai Guo menunjukkan rasa hormat, dan segera diucapkannya dengan bangga. Moukingce mengangguk, tentu saja aku tahu. Nyamuk hitam haus darah adalah salah satu dari lima serangga ganas di era prasejarah. Apakah kamu benar-benar nyamuk hitam haus darah? Itu berarti kau telah memakan teratai emas mulia tingkat tiga. Dahuang benar-benar tidak tahan lagi, dan berkata dengan nada meremehkan, itu hanya mimpi, hanya saja ada sedikit garis keturunan nyamuk hitam haus darah. Itu sudah sangat mengesankan. Moukingce tahu bahwa nyamuk hitam haus darah pada dasarnya adalah sebuah legenda, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat melihat keberadaan yang begitu legendaris hari ini. Mendengar Moukingce mengatakan bahwa itu sudah mengesankan, Suai Guo menjadi semakin bangga, dan berkata kepada Moukingce, Dahuang tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dia bahkan menginginkan namaku. Aku tidak menyangka kalau tuanku sudah memberikan nama terbaik kepadaku, jadi dia hanya bisa dipanggil Dahuang. Suai Guo adalah nama yang terbaik. Moukingce menatap Suai Guo dengan kaget. Suai Guo berkata dengan bangga, Tentu saja, tahukah kamu apa maksud Suai Guo? Biarkan aku mengajarimu, artinya menjadi sangat tampan. Hah! Moukingce tidak dapat menahan tawa, dan berkata, Ya, nama ini memang tampan. Jimat Daosage besar di lautan kesadarannya tengah ditekan oleh Rune Arai, tetapi Mouji masih dapat merasakan riak Dao tak berujung yang beredar di sekitar Jimat Daosage perak itu. Meskipun lautan kesadaran Mouji berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dia tidak berani meremehkan Jimat Sage Dao ini. Setelah mengeluarkan puluhan bendera susunan untuk mengunci Jimat Sage Dao, Mouji bahkan mengeluarkan pedang Kunwu, yang melayang di atas Jimat Sage Dao, untuk berjaga-jaga. Setelah melakukan semua ini, keinginan spiritual Mouji perlahan meresap ke dalam Jimat Sage Dao. Saat kehendak spiritual Mouji memasuki Jimat Sage Dao, dia merasa seolah-olah bendungan di depannya tiba-tiba jebol, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya membanjiri bagaikan banjir. Segala macam Rune dengan tingkatan berbeda terus-menerus memenuhi lautan kesadaran Mouji. Meskipun lautan kesadaran Mouji telah melampaui alam Kaisar Dao, dia masih belum mampu mengatasinya. Dia hanya punya dua pilihan, satu adalah segera keluar dari Sage Dao Talisman. Sekarang dia baru saja memasuki Sage Dao Talisman, masih ada waktu untuk keluar. Cara lainnya adalah dengan cepat memikirkan cara untuk menyerap Rune ini, dan menjadikannya miliknya. Mouji tidak keluar dari Jimat Sage Dao. Ia merasa bahwa ini adalah kedua kalinya ia memasuki Jimat Sage Dao. Jika dia keluar dari Jimat Sage Dao lagi, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pengakuan dari Jimat Sage Dao. Dengan kata lain, jika dia keluar dari Jimat Sage Dao, dia tidak akan pernah bisa memurnikan Jimat Sage Dao lagi. 859. Sejumlah besar Rune dengan tingkatan yang berbeda mengalir ke lautan kesadaran Mouji. Mouji tidak memiliki kemampuan untuk langsung memurnikannya, dan dia juga tidak mau melepaskan Jimat Sage Dao. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah memotong Rune tersebut. Satu demi satu Jimat, sebelum sempat memasuki lautan kesadaran Mouji, Jimat itu dihancurkan oleh Mouji. Hanya sejumlah kecil Rune yang diserap Mouji dan menyatu menjadi miliknya sendiri. Orang lain mungkin merasa bahwa metode ini disayangkan, dan mereka bahkan mungkin tidak berani melakukannya. Mereka takut hal itu akan memengaruhi kekuatan Jimat Sage Dao di masa mendatang. Mouji tidak memiliki keraguan apapun, dia mengolah teknik kematian abadi. Dia tidak membutuhkan begitu banyak Rune Sage Dao talismen. Dia hanya perlu mengendalikan sebagian Rune dasar, lalu menggunakan saluran wahyu daunya untuk memperoleh pencerahan pada talismen Dao miliknya sendiri. Karena Mouji terus-menerus memotong segala macam Rune, kapasitas lautan kesadaran Mouji sedikit menurun. Rune perak mulai berputar di sekujur tubuhnya. Rune perak ini berkelebat terus-menerus, dan akhirnya, Rune tersebut menutupi Mouji sepenuhnya. Kota Gui, kantor sementara Sian Ziang. Sian Ziang menatap Tan Zen Man yang tampak lelah karena bepergian dengan kaget. Dia tidak menyangka Tan Zen Man benar-benar akan datang ke sini. Ketika tatapannya tertuju pada Sili, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menunjuk Sili dan tergagap, kamu adalah ahli nomor satu, Sili. Sili tersenyum dan mengepalkan tinjunya, ya, saya Sili. Dibandingkan dengan senior Mouji, kemampuanku yang lemah tidak seberapa. Tolong jangan panggil aku ahli nomor satu. Sian Ziang bereaksi, dan bertanya kepada Tan Zen Man dengan heran, Tan Zen Man, kamu benar-benar lulus ujian bintang tiga Federasi Navigasi Luar Angkasa. Sili berinisiatif untuk berkata, dengan kemampuan Tan Zen Man, tidak perlu membicarakan ujian bintang tiga. Dia bahkan bisa lulus ujian bintang lima di planet di Yuan. Tan Zen Man juga buru-buru berkata, ya, saya sudah lulus ujian bintang tiga. Hal-hal yang diajarkan kakak Mouji kepadaku terlalu kuat. Karena Sian Ziang dan Mouji adalah teman, dan juga teman sekelasnya, Tan Zen Man tidak ingin memanggil Mouji sebagai senior di depan Sian Ziang. Sian Ziang bukan orang bodoh. Bukan hanya dia bukan orang bodoh, dia juga memiliki IQ yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan menyadari bahwa Mouji bukanlah orang biasa. Begitu mendengar perkataan Tan Zen Man, ditambah dengan fakta bahwa Sili datang ke tempat kecil seperti kota Gui, dia tahu apa tujuan mereka berdua ke sini. Mereka pasti ke sini untuk mencari Mouji. Namun, dia tidak tahu di mana Mouji berada. Dia hanya menyelamatkan Mouji satu kali secara kebetulan. Dia bahkan tidak memiliki detail kontak Mouji. Bagaimana dia akan menemukan Mouji sekarang? Memang, Tan Zen Man melanjutkan, Sian Ziang, saat itu, aku buta untuk tidak menjadikan kakak Mouji sebagai guruku. Sekarang senior Sili sedang mencari kakak Mo, bisakah Anda memberitahu kami alamatnya? Sian Ziang berkata dengan canggung, Tan Zen Man, aku benar-benar tidak tahu ke mana kakak Mo pergi. Waktu itu, saya kebetulan melihatnya di Gunung Luoyang. Dia terluka saat itu, jadi saya membawanya ke rumah sakit. Mendengar kata-kata Sian Ziang, mata Tan Zen Man dan Sili dipenuhi dengan kekecewaan. Tepat saat Sili hendak bertanya di mana Luoyang Sian berada, teleponnya berdering lagi. Sili buru-buru mengangkat telepon. Di tengah pembicaraan, tangannya gemetar, dan telepon itu jatuh ke tanah. Tan Zen Man berdiri di samping Sili. Sebelum ponselnya jatuh ke tanah, dia segera mengulurkan tangan dan menangkapnya. Senior Sili, Tan Zen Man ingin bertanya kepada Sili apa yang terjadi, tetapi suara cemas terdengar dari telepon. Banyak sekali binatang buas yang jauh lebih kuat dari sebelumnya telah datang. Kita bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari binatang buas itu. Pertahanan planet di Yuan telah hancur total, dan banyak sekali manusia telah dibantai oleh binatang buas itu. Binatang buas itu tampaknya memiliki kecerdasan. Mereka benar-benar menyerah untuk membunuh, dan mencuri kapal terbang untuk memaksa orang mengirim mereka ke bumi. Pada, tangan Tan Zen Man tak kuasa lagi memegang ponselnya, dan ponselnya pun terjatuh ke tanah. Ponsel itu berkualitas baik. Setelah jatuh ke tanah, suara cemas masih terdengar, Instruktur Sili, Instruktur Sili, tolong jawab jika Anda mendengar ini, tolong jawab jika Anda mendengar ini. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, nada bicara Sili dipenuhi dengan keputusasaan. Senior Sili, jangan khawatir. Kakak mau masih di sini. Bahkan jika binatang buas itu datang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tan Zen Man buru-buru menghiburnya. Sili menggelengkan kepalanya, dan nadanya menjadi lebih dalam. Zen Man, kamu tidak mengerti. Tahukah Anda mengapa saya terburu-buru untuk kembali? Dulu, saat aku bersembunyi di sebuah batu di planet di Yuan, aku melihat dua binatang buas bertarung. Mereka benar-benar bisa melompat setinggi puluhan kaki, dan bahkan bisa menyemburkan bilah pedang. Bila-bila itu bahkan dapat membelah pohon raksasa menjadi dua. Tidak peduli seberapa kuat senior Mo itu, dia hanyalah satu orang. Begitu binatang buas itu datang ke bumi, manusia di bumi. Mata Sili sedikit linglung. Bahkan jika dia adalah ahli nomor satu dari bumi hingga planet di Yuan, dia tidak akan mampu memblokir satu bila angin pun di depan binatang buas yang kuat ini. Bumi baru saja memulihkan lingkungannya, tetapi manusia malah memikat binatang buas ini. Tan Zen Man juga tercengang. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Sili sebelumnya, dia tahu bahwa dia masih jauh dari lawan Sili. Sekarang bahkan senior Sili takut pada binatang buas ini, apakah hal yang baik jika binatang buas ini datang ke bumi? Kalau saja jumlahnya hanya satu atau dua, mereka tetap bisa dibunuh dengan senjata nuklir. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, senjata nuklir sama saja dengan bunuh diri. Sili menghela nafas, kita seharusnya tidak menciptakan kapal terbang dengan kecepatan seperti itu. Saat kita keluar, kita juga memancing musuh masuk. Sungguh membuang-buang waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tan Zen Man lupa bahwa dia ingin menghibur Sili tadi. Sekarang, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sili mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tak berawan, dan berkata dengan tegas, bahkan jika aku mati, aku akan mati di garis depan. Zen Man, Anda memiliki potensi besar. Di masa depan, saat monster-monster itu menelan seluruh planet, beberapa orang akhirnya akan selamat. Saya harap Anda dapat terus hidup, dan bekerja keras untuk mengubah potensi Anda menjadi kekuatan, sehingga Anda dapat memimpin lebih banyak orang untuk mengusir monster-monster itu. Jika kita manusia tidak punah, kita akan mengusir binatang buas itu suatu hari nanti. Dengan itu, Sili berbalik dan pergi. Hewan-hewan itu sudah berada di luar angkasa, dan akan tiba di bumi dalam waktu beberapa bulan. Dia perlu membuat beberapa persiapan dalam beberapa bulan ini. Senior Sili, saya akan pergi bersama Anda. Jika bukan karena ajaran saudaramu, saya, Tan Zen Man, pasti masih menjadi murid yang bodoh. Karena saya mempunyai kemampuan ini, saya juga mempunyai tanggung jawab ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku melawan seekor binatang buas, aku bersedia melakukannya. Tan Zen Man tersentuh oleh kepahlawanan Sili. Sili adalah pakar nomor satu bumi, dan dia memimpin para pakar bumi untuk menempati sebidang tanah di planet Diyuan. Sekarang setelah para monster tiba di bumi, dialah orang pertama yang bangkit dan menggunakan hidupnya untuk melindungi bumi. Sili tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Jika dia, Tan Zen Man, memiliki perasaan Sili, dia pasti sudah menjadi murid Mouji. Itu karena dia terlalu egois, dan ingin memasuki planet Diyuan untuk kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, dia kehilangan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sili menatap Tan Zen Man sejenak, lalu mengangguk, baiklah, kamu bisa ikut denganku. Meskipun dia menyuruh Tan Zen Man untuk bersembunyi. Namun kenyataannya, di mana binatang buas itu bisa bersembunyi setelah datang ke bumi. Tan Zen Man, senior Sili, biar aku bantu juga. Sian Ziyang berkata dengan tergesa-gesa. Sili menepuk bahu Sian Ziyang, kamu memang hebat, tapi kamu tidak bisa membantu dalam hal ini. Kutub Selatan Pada saat Sili dan Tan Zen Man tiba, tiga hingga empat firewall telah dipasang. Beberapa senjata api kelas atas telah dibawa ke sini, dan satu-satunya persyaratannya adalah membunuh binatang buas yang mendarat di bumi. Instruktur Sili Saat Sili turun dari pesawat, Kasanuo, yang kembali lebih dulu, berjalan mendekat dengan ekspresi berat. Sili melambaikan tangannya, dan berusaha sekuat tenaga menenangkan nadanya, Saat pertama kali kita tiba di planet Diyuan, bukankah kita juga harus menghadapi lebih banyak binatang buas? Jika kita dapat berdiri teguh di planet Diyuan, kita dapat menghentikan binatang buas itu memasuki bumi. Kasanuo tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kata-kata Sili bukan untuknya, tetapi untuk para prajurit. Sangat sedikit prajurit di sini yang pernah ke planet Diyuan sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka adalah pasukan khusus. Apakah mereka sedang membangun tembok laser? Sili melihat ke arah benteng luar kapal terbang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kasanuo mengangguk, iya. Sili tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa tidak masalah apakah dinding laser sedang dibangun atau tidak. Planet Diyuan juga memiliki dinding laser, dan dinding laser planet Diyuan telah diperkuat selama bertahun-tahun, sehingga tidak lagi sebanding dengan dinding laser biasa. Binatang-binatang ini bahkan dapat menghancurkan dinding laser planet Diyuan dan mencuri kapal terbang, jadi apa gunanya membangun dinding laser sementara di sini? Wolf juga berjalan mendekat, dan bertanya dengan suara rendah, Instruktur Sili, haruskah kita menyiapkan senjata nuklir? Sili menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bahkan jika kita menggunakan senjata nuklir untuk membunuh binatang buas itu, bumi masih akan berada di ambang kehancuran. Tanpa senjata nuklir, mungkin setelah bertahun-tahun, kita manusia masih bisa merebut kembali rumah kita. Dibandingkan dengan kedatangan pasukan yang terus-menerus, suasana di Kutub Selatan Tegang. Dimanapun di bumi ini, ada suasana sukacita dan kedamaian. Setelah beberapa dekade, semua orang dapat menghirup udara bersih dan segar lagi, dan menikmati langit biru lagi. Apa yang bisa lebih membahagiakan dari ini? Semua orang bertemu satu sama lain, dan ada lebih sedikit konflik. Manusia akan selalu menjadi spesies yang paling mudah beradaptasi. Hanya dalam beberapa bulan saja, hampir semua saham di pasar saham telah naik dengan sangat cepat. Jika seseorang harus menyebutkan beberapa saham yang jatuh, tidak diragukan lagi itu adalah saham udara bersih yang paling menguntungkan. Suasana di Kutub Selatan semakin menegangkan. Di pusat komando yang besar, layar tampilan melingkar yang besar dapat dengan jelas melihat banyaknya kapal terbang yang menuju bumi. Berdasarkan lintasan ini, kapal terbang ini akan mendarat di Kutub Selatan paling lama dalam waktu setengah bulan. Yang paling ironis adalah bahwa kapal terbang ini semuanya diproduksi di bumi. 860. Armada telah melambat, 59 menit lagi memasuki atmosfer, suara tajam air datang dari ruang komando. Sili, yang berdiri di paling depan dan melihat armada di layar, membuka mulutnya, matanya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Dalam 49 menit, armada akan memasuki atmosfer. Suara air itu tampaknya membangunkan Sili yang tertegun dari pingsannya. Tiba-tiba dia berkata dengan tegas, perhatian semua unit, begitu armada memasuki atmosfer, segera kunci dan serang. Setelah kapal menghindari rudal, selama mereka mendarat di darat, gunakan senjata paling kuat. Sili sangat jelas bahwa masih banyak manusia di kapal-kapal ini yang dipaksa. Kalau ada kapal yang hancur, binatang mungkin akan selamat, tetapi manusia pasti akan mati. Dia tidak punya pilihan selain memberi perintah, tidak peduli berapa banyak orang yang tewas, dia tidak bisa membiarkan kapal mendarat di Kutub Selatan. Selain itu, Sili juga tahu bahwa meskipun Kutub Selatan dipenuhi dengan rudal anti udara kelas atas, sulit untuk mengatakan berapa banyak kapal yang akan ditembak jatuh pada akhirnya. Kapal-kapal yang dapat pergi ke planet di Yuan semuanya mewakili puncak teknologi bumi. Mereka dapat dengan jelas memprediksi datangnya rudal dan serangan lainnya, dan dengan demikian menghindarinya. Armada kapal mengalami fluktuasi yang hebat, dan mulai melambat secara tidak normal. Armada tersebut telah berhenti memasuki atmosfer, dan sekarang mengitari bumi. Pesan baru datang dari kecerdasan buatan. Berita ini mengejutkan semua orang. Benar saja, ada dermaga pesawat ruang angkasa di Kutub Selatan, dan siapa yang tahu berapa banyak senjata yang diarahkan ke tempat ini. Jika kapal tidak mendarat di Kutub Selatan dan mendarat di tempat lain, mereka masih bisa menyerang, tetapi efeknya akan jauh lebih lemah. Sedangkan untuk korban yang disebabkan oleh serangan di tempat lain, hal itu sudah lama diabaikan. Instruktur Sili, apa yang harus kita lakukan? Kasan Wodan yang lainnya menoleh untuk melihat Sili dengan cemas. Sili adalah instruktur Federasi Navigasi Luar Angkasa, dan juga pemimpin banyak pertempuran melawan binatang buas di planet Diyuan. Saat ini, hanya dia yang bisa memberi ide. Sili menarik nafas dalam-dalam, dan tepat saat dia hendak menyerang. Sebuah permintaan datang dari ruang komando, panggilan darurat. Telepon darurat. Saya adalah penegah hukum Federasi Navigasi Luar Angkasa, Yu Yu Yu. Ancaman binatang buas di kapal telah teratasi, dan armada meminta untuk mendarat di dermaga kutub selatan, mohon tanggapi. Apa? Sili? Kasan Wodan yang lainnya saling berpandangan tak percaya. Sebelumnya, Sili telah menjelaskan secara rincin betapa mengerikannya binatang-binatang ini. Binatang-binatang mengerikan ini tidak dapat ditangani bahkan di planet Diyuan. Bagaimana mereka bisa menangani binatang-binatang ini di kapal terbang bahkan sebelum kapal itu mendarat? Apakah mereka dipaksa oleh binatang buas? Seorang komandan bertanya dengan hati-hati. Tanpa menunggu yang lain berbicara, Sili berkata dengan yakin, itu tidak mungkin. Aku sudah mengenal Yu 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 selama puluhan tahun dan bertarung bersamanya. Aku tahu karakternya lebih dari siapapun. Sili punya cukup alasan untuk percaya pada Yu Yu Yu, dan dia juga percaya bahwa jika peran mereka tertukar, Yu 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 juga akan percaya padanya. Bagi mereka, jika mereka harus memilih antara nyawa mereka dan keselamatan bumi, mereka tidak akan ragu untuk meninggalkan nyawa mereka. Suara air terdengar lagi, Federasi YL 021, YL 102, Federasi MH 199, MH 311, Federasi GKQ 015. Meminta pemantauan kabin bagian dalam, harap balas jika diterima. Sepakat. Sili langsung berkata, bahkan jika kapal yang meminta untuk mendarat tidak menyediakan pemantauan kabin bagian dalam, dia akan segera memintanya. Tanpa melihat kabin bagian dalam, dia tidak akan mengizinkan kapal terbang itu mendarat, bahkan jika itu adalah permintaan Yu Yu Yu. Kabin-kabin dalam yang luas muncul di layar bundar yang besar. Ketika staff di pusat komando melihat kabin-kabin dalam ini, mereka semua tercengang. Pesawat Ruang Angkasa Federasi Navigasi Luar Angkasa merupakan kumpulan teknologi tercanggih di bumi, dan hampir semua ilmuwan luar angkasa paling terkenal di dunia telah berpartisipasi dalam desain dan pembangunan pesawat ruang angkasa ini. Karena pesawat antariksa dapat terbang selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, kabin bagian dalam pesawat antariksa ini sangat khusus. Tidak hanya luasnya, dekorasinya juga sangat teliti. Apa yang mereka lihat sekarang? Itu semua adalah lautan darah. Binatang-binatang itu telah dibantai dengan pisau yang tidak diketahui. Beberapa dibunuh beberapa kali, sementara yang lain kepalanya dipenggal sekaligus. Di dalam kabin pesawat ruang angkasa yang luas itu, terdapat berbagai macam bangkai binatang dan noda darah berserakan di mana-mana. Biarkan pesawat ruang angkasa yang telah memeriksa kabin bagian dalam mendarat. Berhenti menyerang dan tunggu perintah selanjutnya. Sili segera memberi perintah. Setelah pesawat ruang angkasa menerima perintah untuk mendarat, mereka dengan cepat memasuki atmosfer dan berlabuh di dermaga pesawat ruang angkasa besar di Kutub Selatan dalam waktu singkat. Sili sudah menunggu di sana bersama Kasanwo dan yang lainnya. Orang pertama yang keluar dari kapal adalah seorang pria parubaya dengan hanya satu lengan dan tubuhnya berlumuran darah kering. Sili melihat pria parubaya ini dan bergegas menghampiri, Yi Yu, lenganmu. Yi Yu sama sekali tidak peduli dengan lengannya. Sebaliknya, dia memegang tangan Sili dengan wajah gembira dan berkata, Terima kasih, Sili. Sili buru-buru berkata, Yi Yu, kamu bahkan tidak punya lengan, mengapa kamu berterima kasih padaku? Yi Yu menatap langit biru, menyipitkan matanya ke matahari, dan berkata dengan penuh semangat, Tahukah kamu? Saya sangat bahagia ketika mengetahui bahwa lingkungan bumi telah diperbaiki oleh seorang ahli misterius. Sekarang benar-benar seperti ini? Tidak? Ini 10 ribu kali lebih baik dari yang saya bayangkan. Bahkan ketika kami pertama kali tiba di planet Diyuan, lingkungannya tidak saya alami itu. Sili tertawa getir, Ini bukan dilakukan olehku. Itu dilakukan oleh seorang senior bernama Mo Uji. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan senior Mo itu. Bagaimana dengan murid senior Mo, Tan Zen Man? Yu Yu bertanya dengan cemas. Tan Zen Man, yang selalu berada di sisi Sili, bergegas maju dan berkata, Tan Zen Man memberi hormat kepada penegak bintang Yu. Tan Zen Man sangat menghormati Yu Yu. Atas inisiatifnya, bumi mampu mengembangkan kapal terbang yang dapat melakukan perjalanan antar galaksi. Begitulah cara mereka menemukan planet Diyuan dan menemukan rute pelarian bagi bumi. Yang membuat Tan Zen Man merasa lebih ramah adalah bahwa Yu Yu berasal dari Tiongkok. Sama seperti dirinya, dia adalah keturunan Yan Huang. Yu Yu buru-buru membungkuk ke arah Tan Zen Man, Zen Man, kamu adalah murid senior Mo. Senior Mo telah memberikan kebaikan yang besar kepada bumi. Aku, Yu Yu Yu, berterima kasih kepada gurumu di sini. Kami berdua adalah keturunan Yan Huang. Jika Anda menghormati saya, Anda bisa memanggil saya kakak Yu. Tan Zen Man buru-buru membungkuk, kakak Yu, senior Mo tidak menerimaku sebagai murid. Namun, kakak Mo tetaplah orang Tiongkok. Pada saat ini, semakin banyak orang datang. Sili akhirnya punya waktu untuk bertanya, Yu Yu, apa yang terjadi? Mengapa binatang buas di planet Diyuan tiba-tiba lepas kendali? Sejak binatang buas ini datang ke bumi, mengapa mereka tiba-tiba dibunuh? Sili sangat mengenal pesawat terbang di bumi. Semua fungsinya sangat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa tingginya, tidak ada senjata yang dapat membunuh binatang buas. Yu 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 berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, tidak lama setelah kau pergi, binatang buas itu mengamuk. Mereka menerobos semua pertahanan kita dan membunuh banyak sekali manusia. Kecerdasan makhluk-makhluk ini tidaklah rendah. Akan tetapi, mereka tidak membunuh semua manusia di planet Diyuan. Sebaliknya, mereka memaksa kita untuk mengendalikan pesawat terbang dan menuju bumi. Saya sudah bersiap untuk membuat pesawat terbang itu menghancurkan dirinya sendiri saat kita berada di luar angkasa. Namun, kami meremehkan kecerdasan makhluk-makhluk ini. Mereka tidak hanya cepat belajar cara mengendalikan pesawat terbang, mereka bahkan berhasil mengunci kami di area tertentu. Tahukah kamu, ketika lingkungan bumi diperbaiki, orang pertama yang menerima berita bukanlah kita manusia, tetapi binatang. Ketika kapal terbang itu mendekati bumi, saya sudah putus asa. Mengapa semua binatang buas ini dibunuh? Kasanwa tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yu 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 masih tidak percaya saat berkata, sebenarnya, aku benar-benar tidak tahu. Saat kapal terbang itu mendekati bumi, bila-bila tak terlihat tiba-tiba melesat ke arah luar kapal terbang itu. Pisau-pisau ini tampaknya punya matanya sendiri, membunuh binatang-binatang itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ah! Ketika mereka mendengar kata-kata Yu Yu Yu, semua orang tercengang. Ketika kapal terbang berada di luar angkasa, mereka sangat tertutup. Bila, atau bila tak terlihat, ditembakkan dari luar. Apakah ini sebuah cerita? Yu 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 menarik nafas dalam-dalam, aku tahu semua orang tidak percaya. Sebenarnya, aku juga tidak berani mempercayainya. Bahkan sekarang, aku masih curiga bahwa aku sedang bermimpi. Sepertinya ada beberapa benda tak kasat mata yang menyusup ke dalam pesawat terbang itu, lalu mengembun menjadi cahaya pedang. Cahaya pedang itu kemudian membunuh binatang buas itu. Saya tahu, ini harus dilakukan oleh seniormu. Hanya dialah yang memiliki kemampuan untuk mencegah binatang buas itu memasuki bumi. Kata Tan Zen Man penuh semangat. Tapi, seseorang bertanya dengan ragu, ini tidak realistis. Mampu mengendalikan bila angin tak kasat mata di luar bumi. Dan bisa menyusup ke dalam kapal terbang dan membunuh binatang buas. Ini memang agak konyol. Bahkan Tan Zen Man, yang sangat yakin bahwa Mouji yang melakukannya, secara tidak sadar tidak berani membantah ketika seseorang menanyainya. Setelah kegembiraan itu, dia juga merasa bahwa ini tidak masuk akal. Meskipun Sili tidak yakin apakah itu Mouji, dia tetap menghormati seniormu ini, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Melihat banyaknya orang berlumuran darah yang turun dari kapal terbang, dia buru-buru berkata, semuanya, silakan istirahat. Kita akan segera mengadakan konferensi untuk membahas masalah ini. Tepat saat Sili selesai berbicara, terdengar desahan dari kehampaan, Hai, kalian, aku baru saja memulihkan lingkungan bumi dan menyiapkan barisan pertahanan, tetapi kalian sudah membawa kembali begitu banyak binatang iblis. Biarkan aku katakan padamu, meskipun susunan pertahananku bermutu sangat tinggi, ia tetap membutuhkan energi spiritual abadi untuk mendukungnya. Kalau terus-menerus mendatangkan binatang iblis dan para ahli seperti ini, setinggi apapun susunan pertahananku, pada akhirnya akan kehilangan pengaruhnya karena energi spiritual yang abadi. Sekarang lingkungan bumi telah dipulihkan, bukankah baik bagi semua orang untuk tetap tinggal di bumi? Ingat, lingkungan membutuhkan perlindungan semua orang, jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Juga, jangan mencari planet di Yuan atau apapun, dan membawa kembali segala jenis binatang buas. Jika barisan pertahanan hancur, aku tidak akan bisa kembali untuk membantu. Aku pasti sudah pergi sejak lama. Suaranya menjadi semakin lembut, sebelum menghilang dalam kehampaan. Ini kakak Mo, kakak senior Mo, ucapan Tan Zen Man agak tidak jelas, wajahnya memerah karena kegembiraan. Meskipun semua orang di sini berada di puncak bumi, setelah mendengar pesan kehendak spiritual Mo Uji, mereka semua berlutut sambil bersyukur. Itu memang senior Mo, itu memang senior Mo, wajah Sili juga memerah. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bernasib bertemu dengan senior Mo ini. Ujiyu mengepalkan tangannya rat-rat. Ia menyesal tidak kembali bersama Sili untuk menemui senior Mo ini. Sili juga mengepalkan tangannya rat-rat. mengepalkan tangannya rat-rat.